Dewa Barbar membagikan buah kekuatan, di bagian terdalam dunia Barbar, patung sejati Dewa Barbar yang legendaris, sekelompok Barbar juga menerima buah kekuatan. Orang pertama yang menerima buah kekuatan adalah dua orang luar yang telah berhasil menembus segel. Keduanya kuat dan merupakan anggota dari dua negara adik kuasa di bagian terdalam dunia Barbar. Salah satunya adalah ras bumi, yang dikenal sebagai kekuatan terkuat di dunia Barbar. Mereka memiliki jutaan anggota, dan yang terkuat di antara mereka adalah prajurit level 8. Yang lainnya adalah ras api, yang berada di urutan kedua setelah ras bumi. Ada banyak prajurit yang kuat di ras api, dan mereka memiliki prajurit level 8 sebagai pemimpin mereka. Dewa sejati dari patung sejati Dewa Barbar dijaga oleh kedua kekuatan ini. Jika kekuatan lain ingin mempelajari seni Barbar terkuat, mereka harus membayar hadiah yang cukup. Selain dua orang luar, beberapa orang Barbar di sekitarnya juga menerima buah kekuatan. Situasinya hampir sama dengan Cloud Mountain. Setelah buah kekuatan dibagikan, cahaya di patung Dewa Barbar pun memudar. Di bawah patung, kedua orang luar itu saling memandang. Wu Yu, apakah kau akan pergi setelah kau berhasil menerobos? Tanya seorang pria luar yang tampak sangat muda dan mengenakan baju sirah. Orang luar bernama Wu Yu itu adalah seorang pemuda. Dia tersenyum dan berkata, sebelum aku menjawabmu, aku ingin bertanya padamu, Chen Meng, maukah kau pergi? Chen Meng terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, pergi. Apakah kamu bercanda? Aku telah melewati jalan kuno ini selama puluhan kali. Tidak mudah untuk menemukan tempat seperti ini. Tidak peduli apapun, aku harus tinggal sebentar dan memulihkan diri. Wu Yu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Chen Meng berhenti sejenak dan bertanya, Wu Yu, kita sebenarnya bertemu di jalan kuno yang sama. Aku penasaran, berapa banyak jalan kuno yang pernah kamu lalui. Wu Yu menatap Chen Meng dan tidak langsung menjawab. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku hanya penasaran. Chen Meng tampaknya tidak peduli. Wu Yu berkata, jalan kuno 99 ujian, tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku sudah melewati lima atau delapan di antaranya. Ekspresi Chen Meng berubah, dan dia berseru. Apa? Kamu sudah berjalan lima atau delapan langkah. Itu berarti kamu akan mencapai tempat berkumpul pertama jika kamu berjalan satu langkah lagi. Benar sekali, Wu Yu mengangguk. Lalu, dia bertanya, kenapa? Bukankah kamu salah satunya? Chen Meng terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku baru berjalan sejauh 38 jalan kuno. Kupikir kau sama sepertiku, tapi aku tidak menyangka kau sudah berjalan sejauh 58. Ekspresi wajah Wu Yu tidak berubah, dan dia berkata, Jalan kuno itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan kita hadapi selama kurun waktu ini. Namun, saya baru tiba di sini pada hari ke-8, dan Anda tiba di sini pada hari ke-8. Jelas, bakat dan kecakapan bertarung Anda lebih kuat dari saya. Chen Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, Di jalan kuno, tidak ada persaingan bakat atau kecakapan bertarung, yang ada hanya keberuntungan. Bertahan hidup adalah jalan raja. Wu Yu tersenyum dan berkata, Jika kita berbicara tentang keberuntungan, kamu lebih baik dariku. Kamu sebenarnya datang lebih awal. Namun, ku dengar ada dua orang luar lainnya di dunia ini. Aku ingin tahu bagaimana keberuntungan mereka. Apakah mereka akan datang lebih awal darimu? Mendengar ini, Chen Meng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Itu tidak mungkin. Saya pikir 38 sudah merupakan usia paling awal. Bagaimanapun, saya melangkah di jalan kuno tingkat pertama saat itu. Mata Wu Yu berbinar, Oh, jalan kuno tingkat pertama. Mereka yang berani memasuki tempat itu adalah eksistensi yang benar-benar luar biasa. Aku kurang beruntung dan terpilih untuk memasuki jalan kuno tingkat kedua. Kemudian, Wu Yu menatap Chen Meng dan bertanya, Setelah kekuatanmu menembus batas, kau tidak akan segera pergi, kan? Chen Meng menatap Wu Yu dan berkata dengan serius, Aku ingin melihat pegunungan naga barbar, jadi aku secara khusus mengundangmu. Ketika kedua orang luar itu berbicara, orang-orang barbar lainnya di kejauhan tidak mendekat. Keduanya tampak dalam suasana hati yang baik, tetapi sebenarnya, mereka berdua saling waspada. Bagaimanapun, hampir semua penantang di jalan kuno adalah musuh. Pegunungan naga barbar adalah tempat yang memiliki banyak legenda. Aku juga ingin melihat apakah ada naga barbar di sana. Sambil berbicara, Wu Yu menyingkirkan enam buah kekuatan. Bagus, setelah menerobos, kita akan masuk bersama. Sedangkan untuk orang-orang dari ras bumi, mereka juga akan bekerja sama dengan kita. Chen Meng tertawa terbahak-bahak. Wu Yu juga tersenyum tipis dan berkata, Menurutku, ras api juga sangat penasaran dengan pegunungan naga barbar. Ku rasa mereka pasti akan bekerja sama dengan kita. Setelah berdiskusi, mereka berdua kembali ke suku masing-masing dan mulai memurnikan buah kekuatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama waktu tersebut, tidak ada satupun pertempuran yang disebabkan oleh buah kekuatan. Pegunungan awan. Ketika buah kekuatan ke-10 berada di tangan Zichen, semua orang menjadi kacau. Pikiran mereka menjadi lebih aktif, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki pandangan yang sangat tidak bersahabat di mata mereka. Di bawah tekanan dewa barbar, semua orang masih tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, ketidakramahan itu ada di mata mereka atau di hati mereka. Setelah dewa barbar memberikan buah kekuatan ke-10 kepada Zichen, dia tidak memberikannya lagi. Pemberian buah kekuatan itu jelas akan segera berakhir. Tekanan yang menyelimuti semua orang perlahan-lahan melemah. Dunia barbar tidak akan lagi memiliki buah kekuatan. Setelah tekanan benar-benar hilang, suara dewa barbar terdengar lagi. Makna dibalik kata-katanya sangat penting. Dia benar-benar mengatakan bahwa dunia barbar tidak akan lagi memiliki buah kekuatan. Setelah tekanan menghilang, semua orang barbar berlutut lagi. Mereka yang menerima buah kekuatan bersujud dan berterima kasih kepada dewa barbar. Mereka yang tidak menerima buah kekuatan berdoa. Bahkan jika mereka mendengar dengan jelas kata-kata dewa barbar dan tahu bahwa buah kekuatan tidak akan muncul lagi, mereka tetap tidak ingin menyerah pada harapan terakhir ini. Setelah dewa barbar selesai berbicara, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sosoknya yang kokoh perlahan menghilang di udara. Lorong di belakangnya juga menghilang. Setelah sekitar enam napas, sosok dewa barbar menghilang dan langit kembali normal. Orang-orang barbar yang bersujud berdiri. Ekspresi mereka berbeda. Mereka yang menerima buah kekuatan merasa gembira. Mereka yang tidak menerima buah kekuatan merasa kecewa dan kesal. Mereka mulai mengutuk. Namun, di saat berikutnya, tatapan mereka tertuju pada Zichen. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan dari Zichen ke tangan Zichen. Mereka melihat sepuluh buah kekuatan yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keserakahan langsung menyebar dari lubuk hati mereka ke wajah mereka. Banyak orang barbar mulai bernapas dengan cepat. Mereka tidak menerima satupun buah kekuatan dan sangat kesal. Namun, Zichen menerima sepuluh di antaranya. Ini sangat tidak adil. Ekspresi Zichen tidak berubah sedikitpun saat dia ditatap oleh puluhan mata serakah. Pada saat ini, dia sedang memikirkan kata-kata dewa barbar. Tentu saja, ini bukanlah kata-kata yang agung, tetapi kata-kata yang bergema di benak Zichen ketika sosok dewa barbar menghilang. Buah kekuatan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Buah ini memiliki makna yang luar biasa bagi tubuh sempurna. Jangan terburu-buru untuk menerobos. Pertama-tama gunakan buah kekuatan untuk membangun fondasi yang baik. Tunggu sampai potensi Anda mencapai keadaan jenuh sebelum menerobos. Bagi orang biasa, buah kekuatan memiliki batasan, tetapi batasan ini tidak berguna bagi tubuh sempurna. Anak kecil, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Mendengar transmisi suara dewa barbar, Zichen jelas terkejut. Ini karena nadanya bukan nada aneh dari dunia barbar. Sebaliknya, itu milik dunia luar, nada yang sangat halus dari dunia manusia. Namun, sebelum Zichen dapat mengetahui dari mana dewa barbar itu berasal, dia mendengar suara napas yang berat dan cepat. Banyak orang barbar, yang tidak memperoleh apapun, telah mendekati Zichen. Dewa barbar menghilang dan buah kekuatan dibagikan. Kekuatan semua orang yang sebelumnya tertekan perlahan pulih. Pemimpin Zichen, Blackcliffe, yang tidak memperoleh apapun, melihat orang-orang barbar mendekat. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Bawa orang-orangmu dan mundurlah. Menhu, kau juga harus mundur. Kata Zichen kepada Blackcliffe lalu kepada Menhu. Buah kekuatan juga berguna untukmu. Telanlah terlebih dahulu dan cari kesempatan untuk memurnikannya, kata Zichen kepada Menhu. Pemimpin Zichen, berhati-hatilah. Blackcliffe dan dua orang lainnya mulai mundur. Menhu, yang telah menelan buah kekuatan, juga mundur bersama mereka bertiga. Kekuatan yang tersegel dalam tubuh Menhu juga perlahan pulih. Tubuhnya memancarkan aura seorang raja. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Zichen memiliki sepuluh buah kekuatan, jadi dia tidak perlu merebut satu pun dari Menhu. Orang-orang barbar itu mendekat sementara orang luar Mochen berdiri di kejauhan dan mencibir. Selama waktu ini, suku kayu tidak mencoba mendekati Zichen. Zichen melirik ke arah orang-orang barbar itu dan berkata dengan dingin, jika kalian tidak memiliki buah kekuatan, maka aku bisa memaafkan kalian. Namun jika kalian masih ingin datang, maka kalian sama saja dengan mencari kematian. Begitu Zichen selesai berbicara, ekspresi orang-orang barbar itu berubah. Mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh buah kekuatan, tetapi setelah ekspresi mereka berubah beberapa kali, mereka sekali lagi bergegas maju. Tidak semua orang akan mendekati Zichen. Beberapa dari mereka telah memulihkan kekuatan mereka setelah memperoleh buah kekuatan dan melarikan diri. Selain orang-orang barbar, ada juga beberapa binatang buas yang telah memperoleh buah kekuatan dan melarikan diri. Sekelompok orang barbar bergegas menuju Zichen. Teriakan perang langsung terdengar. Zichen memegang 10 buah kekuatan di tangan kirinya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah para barbar yang datang. Peng! Di bawah cahaya keemasan tinju itu, seorang barbar dipukul oleh Zichen. Kali ini, tubuhnya tidak terlempar ke belakang. Sebaliknya, tubuhnya meledak di bawah kekuatan serangan yang dahsyat itu. Tubuh orang barbar itu berubah menjadi tumpukan daging dan darah dalam sekejap. Buah kekuatan yang mempesona ditangkap oleh Zichen. Zichen berhasil meledakan seorang prajurit barbar level 5 dengan satu pukulan. Terlebih lagi, prajurit ini adalah seorang pejuang dengan buah kekuatan. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat mengejutkan semua orang. Dua orang barbar merasakan bahwa situasinya tidak baik. Mereka ingin mundur dan melarikan diri, tetapi mereka sudah menjadi sasaran Zichen. Sudah terlambat. Kemudian, Zichen meninju dua kali lagi dan meledakan dua orang barbar itu. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang barbar ini memiliki buah kekuatan. Zichen mengambil dua buah kekuatan dan berkata dengan dingin, Sudah kubilang jangan serakah, tapi kau tidak mendengarkan. Setelah meledakan tiga orang dengan buah kekuatan dengan tiga pukulan, Zichen sekarang memiliki total 13 buah kekuatan. Namun, kekuatan tempurnya yang dahsyat sebelumnya hampir dapat membunuh seorang prajurit level 5. Hal ini membuat semua orang merasa khawatir. Meskipun mereka ingin mendapatkan buah kekuatan, nyawa mereka lebih penting. Selama waktu ini, beberapa prajurit level 6 siap bergerak. Mochen berdiri di kejauhan dan mencibir ke arah Zichen. Zichen tidak memperhatikan para prajurit level 6 yang mencoba mendekatinya. Sebaliknya, dia menatap Mochen dan mencibir. Kemudian, Zichen memegang 13 buah kekuatan di tangan kirinya. Namun, pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala di tangan Zichen dan buah kekuatan itu menghilang. 802. Buah kekuatan tidak akan hilang tanpa alasan. Mochen tidak menduga hal ini. Jadi, seringai di wajahnya langsung membeku. Mochen berdiri dan menatap Zichen. Rasa jijik di wajahnya telah lama menghilang, digantikan oleh ekspresi bermartabat. Jika semuanya seperti yang dia duga, maka peserta ujian jalan kuno ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya menganggapnya serius. Para prajurit tingkat 6 yang gelisah itu melangkah beberapa langkah ke arah Zichen dan berhenti bergerak. Keserakahan di wajah mereka telah digantikan oleh keterkejutan. Mereka terkejut melihat seorang manusia yang jauh lebih rendah derajatnya dari kaum barbar. Manusia ini memiliki nama yang umum di dunia barbar. Orang luar. Orang barbar ini adalah orang luar. Terlebih lagi, dia adalah orang luar yang bisa mengubah penampilannya. Orang-orang barbar itu terkejut. Kemudian, ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka mulai mundur dengan hati-hati. Keserakahan di hati mereka telah sepenuhnya ditekan oleh rasa takut. Ada terlalu banyak legenda tentang orang luar. Namun, setiap legenda memiliki kata, kuat, di dalamnya. Para prajurit tingkat ke-6 bergerak mundur dengan hati-hati. Mereka takut orang luar itu akan marah dan membunuh mereka. Namun, kekhawatiran mereka tidak perlu. Zichen bahkan tidak melihat mereka. Kau orang luar. Kau orang luar. Semua orang di pihak suku kayu tercengang oleh perubahan Zichen. Kepala suku kayu berteriak. Wajah para barbar suku kayu berubah. Mereka telah menyinggung orang luar. Untungnya, mereka memiliki orang luar lain bersama mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menghadapi situasi ini. Zichen melirik orang-orang barbar dari suku kayu. Ketika Dewa Barbar menganugerahkan buah kekuatan, dua orang barbar dari suku kayu cukup beruntung untuk mendapatkannya. Zichen tidak ingat siapa mereka. Namun, itu tidak masalah karena buah kekuatan telah jatuh ke tangan kepala suku kayu. Tatapan matanya menyapu para barbar suku kayu dan akhirnya tertuju pada Mo Chen. Wajah Zichen penuh dengan sarkasme dan ejekan. Sebelumnya, dia tidak mengungkapkan identitasnya karena khawatir buah kekuatan akan menargetkan orang luar. Namun, sekarang setelah dia memperoleh buah kekuatan, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Aku tidak menyangka kau juga seorang penantang jalan kuno. Aku meremehkanmu kali ini. Mo Chen menatap Zichen dengan tatapan bermartabat. Kata-katanya dingin. Mo Chen, benar. Zichen menatap Mo Chen dan berkata dengan dingin, Kau telah menyukai buah kekuatanku. Baiklah, aku juga menyukai milikmu. Mari kita bertarung sampai mati. Tentu saja, jika kau bersedia menyerahkan buah kekuatan, aku bisa mengampuni nyawamu. Wajah Mo Chen berubah marah saat dia berteriak. Aku akui aku meremehkanmu. Aku tidak melihat bahwa kamu adalah peserta ujian jalan kuno. Namun, jika kamu ingin mencuri dariku, Mo Chen. Bermimpilah. Aku, Mo Chen, telah berada di jalan kuno selama lebih dari 10 tahun, dan aku telah berjalan melalui ilusinan jalan kuno. Biasanya, akulah yang mencuri dari orang lain. Hari ini, kau tidak hanya harus menyerahkan 13 buah kekuatan itu kepadaku, kau juga harus mengorbankan nyawamu. Ini adalah harga yang harus kau bayar atas kata-katamu yang sombong tadi. Tepat saat suara dingin Mo Chen menghilang, aura yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Ini adalah aura seorang ahli inti primal yang sudah meninggal. Setelah melepaskan auranya, seluruh tubuh Mo Chen mulai bersinar. Ini adalah cahaya energi asal, dan itu sebenarnya sangat murni. Zichen jelas terkejut. Dia tidak menyangka Mo Chen menyembunyikan sesuatu. Orang ini jelas seorang prajurit surgawi, tetapi apakah dia seorang ahli hautian atau siantian, Zichen tidak tahu. Dia tidak bisa mengatakannya. Di tengah teriakan kaget, tubuh Mo Chen terangkat dari tanah. Dia berhenti seratus meter di atas tanah dan menatap Zichen, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat Mo Chen terbang ke udara seperti dewa barbar, kerumunan orang barbar berteriak tanpa sadar. Dia bisa terbang? Dia bisa terbang. Kamu telah melewati lusinan jalan kuno untuk sampai ke sini. Sepertinya nasibmu sangat buruk. Aku baru melewati tiga. Zichen juga naik ke udara. Ia mulai melepaskan auranya. Aura itu juga merupakan energi asal yang sangat murni. Ia juga seorang prajurit surgawi. Aura yang dilepaskan oleh mereka berdua membentuk tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Seratus meter di bawah tanah, semua orang merasakan dada mereka sesak dan napas mereka menjadi sulit. Yang terjadi selanjutnya jelas merupakan pertempuran sengit antara orang luar. Tidak peduli apakah itu orang barbar atau binatang buas, mereka semua mundur ke tepi tekanan. Setelah mendengar perkataan Zichen, Mo Chen hampir jatuh dari langit. Dia telah berjalan melalui tiga jalan kuno untuk sampai ke sini. Apakah ini kekuatan, atau keberuntungan? Harus diketahui bahwa dia telah keluar dari jalan kuno kelas 2. Dia juga telah memasuki jalan kuno kelas 2 secara sukarela. Namun, penantang di depannya ini sebenarnya telah menempuh tiga jalan kuno untuk sampai ke sini. Jalan kuno macam apa dia? Kelas 1. Ini hampir mustahil. Setelah merasakan bahwa lawannya masih berada di tahap awal alam inti primal, Mo Chen merasa tenang. Seorang yang berada di tahap awal alam inti primal tentu saja tidak mungkin menjadi seorang ahli. Dia pasti beruntung bisa sampai di sini. Energi asal murni yang dilepaskan oleh Zichen mengejutkan Mo Chen. Aku tidak menyangka kau adalah seorang prajurit surgawi. Sayangnya, kau baru berada di tahap awal alam inti primal. Bahkan jika kau seorang prajurit alam siantian, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zichen terkekeh dan berkata, Aku tidak yakin apakah kamu seorang prajurit surgawi atau bukan. Namun, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku merasa lega. Mo Chen bertanya dengan ragu, lega tentang apa. Jangan khawatir, aku akan bisa membunuhmu dengan mudah. Jika kamu adalah seorang prajurit alam siantian, aku khawatir aku harus berusaha keras. Mo Chen sangat marah. Kau membual tanpa malu, kita hanya beda dua level. Mari kita lihat bagaimana kau akan membunuhku. Mati saja. Sambil berteriak, Mo Chen melesat ke arah Zichen dengan cepat. Dalam proses bergerak maju, dia telah mengalirkan ultimate Yuan Qi di tubuhnya hingga batas maksimal. Dia akan menggunakan serangan terkuatnya. Setelah mengetahui bahwa Zichen adalah orang luar, Mo Chen tidak menahan diri lagi. Kekejaman dan ketegasan yang telah ia kembangkan di jalan kuno juga terlihat di saat berikutnya. Dia menggunakan serangan terkuatnya segera setelah dia menyerang. Zichen mencibir. Yuan Qi tertinggi di perut mulai beredar dengan cepat. Di bawah peredaran Yuan Qi, tubuh Zichen mulai memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu begitu terang sehingga banyak orang tidak bisa membuka mata mereka. Zichen mengepalkan tangannya dan berteriak, Tinju tirani. Tinju tirani adalah teknik tinju kuno dengan kekuatan luar biasa. Ketika Zichen melancarkan pukulan ini, dia tidak hanya menggunakan energi asalnya, tetapi dia juga menggunakan kekuatan tubuh level 5-nya. Hal ini membuat pukulan yang sudah mengerikan itu menjadi lebih mengerikan ketika Zichen menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Dua sinar energi bertabrakan di langit, menciptakan ledakan keras. Dua energi ekstrim itu bertabrakan, saling terkait, dan mencapai jalan buntu ratusan meter di langit. Setelah ledakan keras itu, serangkaian getaran menyebar. Akibat dari tabrakan dua energi ekstrim itu mulai menyebar. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar dan beriak. Kemanapun riak itu lewat, pohon-pohon tinggi dan gunung-gunung langsung berubah menjadi debu. Bahkan penghalang di kedalaman langit mulai bergetar. Di darat, banyak orang barbar yang mundur terhempas oleh gelombang kejut. Wajah mereka dipenuhi kengerian saat mereka mencoba melarikan diri. Mereka berada jauh dari gelombang kejut, tetapi banyak dari mereka terluka dan memuntahkan darah. Jika mereka berada di dekat gelombang kejut, tidak seorang pun dari mereka akan mampu bertahan hidup. Di langit, setelah serangan pertama, Zichen dan Mochen sekali lagi saling mendekat. Mereka terus menyerang satu demi satu. Tabrakan energi itu seperti guntur, bergemuruh keras. Keduanya adalah prajurit alam surga. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki alam, sementara yang lain memiliki alam tetapi tidak memiliki kekuatan. Perbedaan kekuatan serangan mereka tidak terlalu besar, jadi pemenangnya tidak dapat diputuskan dalam waktu singkat. Namun, di bawah serangan Zichen yang terus-menerus, Mochen masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, itu hanya posisi yang kurang menguntungkan, dan dia juga tidak terluka. Setelah satu demi satu tabrakan langsung, wajah Mochen menjadi semakin muram. Sepertinya prajurit tahap awal alam inti ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan yang luar biasa. Setelah berjalan di jalan kuno, Mochen mengerti bahwa tidaklah bijaksana untuk bertarung langsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, setelah konfrontasi lainnya, Mochen mengambil kesempatan untuk mundur. Setelah mundur sejauh seribu meter, Mochen mulai membentuk segel tangan. Kemudian, di bawah cahaya yang menyilaukan, sebilah pisau tajam muncul di langit dan menebas ke arah Zichen. Setelah pertarungan jarak dekat berakhir, tibalah saatnya untuk menggunakan mantra. Zichen tentu saja tidak mau kalah. Ekstrim yang muncul kembali di langit. Seperti matahari kemasan, serangan mantra muncul dan mendarat langsung pada bilah tajam itu. Dalam ledakan energi itu, kedua mantra itu menghilang, tetapi akibat dari energi itu masih bergetar. Tanah seratus meter di bawahnya telah hancur tak dapat dikenali lagi. Orang-orang barbar dan binatang buas telah melarikan diri jauh. Dunia orang-orang barbar adalah dunia yang berfokus pada kekuatan fisik. Di dunia ini, selain burung raksasa dan dewa orang-orang barbar, tidak ada yang bisa terbang. Semua serangan di dunia ini adalah pertarungan jarak dekat. Namun, pada saat ini, serangan dari dua orang di langit itu tidak diragukan lagi telah mengubah pandangan dunia mereka. Melihat serangan keduanya, mereka merasa seperti berada di dunia yang aneh dan ganjil. Dia tidak bisa menekan lawannya dengan pertarungan jarak dekat, dan dia juga tidak bisa menang dengan mantra. Mo Chen tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang sangat sulit. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan kekuatannya. Sebelum energinya habis, dia melancarkan serangan yang kuat untuk menghancurkan lawannya. Ledakan. Langit tiba-tiba berguncang. Hampir semua kekuatan spiritual Mo Chen dilepaskan. Kekuatan spiritual itu mengaduk kehampaan dan berubah menjadi naga energi raksasa, menyerbu ke arah Zichen. Naga energi raksasa ini terbuat dari energi murni. Di dunia luar, ia dapat membunuh banyak orang dengan level yang sama. Namun, jika ia ingin membunuh Zichen, itu jelas agak tidak realistis. Setelah melancarkan serangan energi pertama, Zichen segera melancarkan jurus kedua dari tinju tirani. Ratusan cahaya tinju yang menyilaukan muncul di langit dan melesat ke arah naga energi raksasa itu. Ratusan cahaya tinju mendarat di naga energi raksasa, menyebabkan serangkaian ledakan. Saat cahaya tinju menghilang, naga energi raksasa juga hancur. Energi tak berujung melonjak di langit. Cahaya energi langsung menyelimuti kedua orang itu. Orang-orang barbar di kejauhan tidak dapat melihat apapun. Zichen yang berada di tengah cahaya energi itu tiba-tiba merasakan datangnya bahaya dari belakang. Dia tidak sempat berpikir. Dia menunjuk jarinya ke belakang. 803. Wajah Mochen penuh dengan keterkejutan saat dia melihat serangan kuatnya diblokir oleh jari lawannya. Senjatanya adalah senjata alkimia yang luar biasa, dan itu adalah serangan diam-diam. Mochen telah menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak sekali makhluk di jalan kuno, dan dia juga telah menggunakannya beberapa kali untuk menyelesaikan krisis. Tetapi sekarang, serangan yang menjadi andalannya dapat dengan mudah diblokir oleh jari. Sambil ekspresinya berubah, Mochen mengayunkan pedangnya lagi, dan cahaya dingin bersinar di pedangnya. Dentang. Pedangnya kembali diblok oleh jari lawannya, dan terdengar suara nyaring. Ujung jari Zichen memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang mengerikan muncul. Mochen mengayunkan pedangnya empat atau lima kali, yang masing-masing merupakan serangan terkuatnya, tetapi ia tidak dapat menembus pertahanan jari lawannya. Ini adalah pertama kalinya Mochen melihat jari yang begitu kuat dan aneh. Wajahnya jelas terlihat gugup, dan keringat dingin sudah muncul di dahinya. Menatap ke depan lagi, Zichen tengah menatapnya dengan dingin, dengan ekspresi dingin. Setelah belasan serangan, energi kekerasan di sekitarnya telah menghilang. Mochen tahu bahwa tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Oleh karena itu, dia dengan tegas berbalik, menyingkirkan pedangnya, dan melarikan diri. Dia telah mempelajari ini dari jalan kuno. Kalau tidak, dialah yang akan mati jika dia tetap di sini. Mau ikut lari? Menurutmu itu realistis. Zichen berkata dengan dingin. Cahaya menyambar di punggungnya, dan sayap petir surgawi pun muncul. Dengan kepakan sayap, Zichen berubah menjadi petir dingin berwarna perak dan mengejar Mochen. Mochen yang tengah berlari menjauh tampak sangat bingung, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan melihat sedikit ketenangan di matanya. Bahaya datang dari belakang, dan Zichen sudah menyusul. Wajah Mochen yang panik tiba-tiba memancarkan jejak kegilaan, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada bilah pedangnya. Kemudian, dia berbalik dan menebas dengan bilah pedangnya. Pergilah ke neraka. Cahaya pedang menyala, dan niat membunuh yang kuat menyapu dunia. Serangan pedang yang sangat menakjubkan ini dipenuhi dengan seluruh kekuatan Mochen, dan menebas dengan ganas ke arah Zichen. Serangan ini benar-benar tidak terduga, dan Zichen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara mendesing. Tanpa melakukan perlawanan, cahaya pedang itu menebas dan dengan mudah memotong tubuh Zichen. Sebuah luka tipis muncul di tubuh Zichen. Separuh tubuhnya telah terpotong secara diagonal. Di kejauhan, orang-orang barbar yang belum melarikan diri melihat semuanya dengan jelas. Mereka membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Orang yang tadinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kini telah menang dalam sekejap mata. Lebih jauh lagi, ia telah menebas tubuh lawannya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Anggota klanmu yang sebelumnya sangat gugup, akhirnya merasa tenang setelah melihat Mochen menghancurkan musuh. Untungnya, orang luar yang kuat itu ada di pihaknya. Namun, dibandingkan dengan ekspresi santai suku kayu, ekspresi Mochen yang panik langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Di tengah keterkejutan itu, bahkan ada sedikit rasa takut. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat membedakan apakah yang dia tebas adalah klon atau ilusi. Di depannya, tubuh Zichen yang telah terpotong tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ki langit dan bumi. Mochen masih dalam posisi menyelesaikan serangannya. Pinggangnya setengah miring, dan bilahnya yang panjang miring ke tanah. Dia tidak bergerak, seolah-olah tubuhnya telah diperbaiki. Meskipun dia tahu bahwa dia telah menebas sosok palsu, dia tetap tidak memberikan respons yang efektif. Melihat tubuh orang asing itu tiba-tiba menghilang, semua orang barbar menjadi bingung. Mereka tidak dapat memahami bagaimana orang yang masih hidup dapat menghilang begitu saja. Bahkan jika orang itu telah pergi, buah kekuatan seharusnya masih ada di sana, bukan. Namun, buah kekuatan telah hilang. Yang lebih membingungkan adalah setelah Mochen membunuh lawannya, dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bergerak untuk menyimpan pedangnya. Dia hanya berdiri di udara, seolah-olah tubuhnya telah diperbaiki. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Di tengah kebingungan, beberapa orang memperhatikan bahwa tampaknya ada cahaya dingin yang berkedip di depan dada Mochen. Sepertinya senjata tajam telah menusuk dadanya dari belakang. Saat cahaya dingin itu berkedip di depan dadanya, semua orang melihat tetesan cairan menetes ke bawah. Awalnya, cairan itu menetes sedikit demi sedikit. Kemudian, cairan itu membentuk garis tipis dan memercik ke batu besar di bawahnya. Karena awan di sekitarnya telah menghilang, banyak orang melihat tetesan cairan yang menetes di batu dari jauh. Itu sebenarnya darah merah. Darah, ini darah, bagaimana ini mungkin? Tepat saat pemimpin suku muter belalak tak percaya dan berseru, dia mendengar seruan lebih keras datang dari segala penjuru. Ketika dia melihat ke langit lagi, dia melihat Mochen telah diangkat oleh tombak panjang. Pemilik tombak itu adalah orang luar yang tubuhnya tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat ini, orang luar itu memiliki sepasang sayap perak di punggungnya. Ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Kau, kau, Mochen belum mati, tetapi kekuatannya telah sepenuhnya ditekan oleh Zichen. Zichen dapat membunuhnya kapan saja. Wajah Mochen penuh dengan ketakutan, dan dia tampak memohon belas kasihan di saat berikutnya. Ledakan. Namun, pada saat ini, tombak Zichen bergetar, dan gelombang energi mendatangkan malapetaka di tubuh Mochen. Kemudian, tubuh Mochen meledak, dan indera spiritualnya hancur. Tubuh Mochen meledak menjadi hujan darah. Selama waktu ini, ada tiga benda yang melayang di udara. Cincin roh, senjata pil, dan inti yuan. Dia sudah mati. Orang luar yang kuat, Mochen, benar-benar terbunuh begitu saja. Orang-orang suku mu dipenuhi dengan ketakutan. Mereka buru-buru memanggil serigala barbar mereka dan berlari keluar dengan menyedihkan. Mereka ingin keluar dari tempat ini dan mencari bala bantuan. Itu karena semua ahli sejati suku mu ada di luar. Mereka tahu bahwa begitu mereka memasuki tempat ini, kekuatan mereka akan ditekan. Sementara Zichen dan Mochen bertarung di kedalaman pegunungan, wilayah luar tidaklah damai. Ada beberapa suku yang menjaga tempat ini, dan suku mu adalah yang paling kuat. Mereka menjaga tempat ini, menunggu untuk menangkap semua orang dalam satu gerakan. Saat mereka menunggu, dua orang barbar datang dari jauh. Mereka berdua adalah prajurit level tujuh. Saat mereka tiba di pegunungan awan, mereka mulai membantai para barbar yang menjaga tempat ini. Para barbar tidak dapat mengalahkan dua prajurit level tujuh bahkan jika mereka bergabung, jadi mereka mulai melarikan diri. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi barbar yang tersisa kecuali dua prajurit level tujuh. Kedua prajurit peringkat tujuh itu tidak memasuki pegunungan awan. Sebaliknya, mereka berjaga di luar. Begitu seorang barbar keluar, mereka berdua akan membunuhnya dengan kejam. Setelah membunuh barbar itu, mereka akan mencuri buah kekuatan dari barbar itu. Para prajurit level tujuh tidak banyak memanfaatkan buah kekuatan. Semua yang mereka lakukan adalah demi suku mereka. Para prajurit level tujuh yang merebut buah kekuatan itu bagaikan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Setelah Zichen membunuh Mochen, dia mengambil tiga benda yang melayang di depannya dan turun dari langit. Di bawahnya, selain Heiya, dua prajurit level empat lainnya, dan barbarian Tiger, tidak ada orang lain. Semua orang takut dengan kekuatan Zichen, jadi mereka melarikan diri terlebih dahulu. Pemimpin Zichen. Heiya menyapanya, tetapi tidak sulit untuk melihat keterkejutan di wajahnya. Suaranya bergetar, dan dua prajurit level empat lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Zichen menganggup pada ketiga orang itu dan berkata, kita tinggalkan tempat ini dulu. Nada bicara Zichen sangat tenang, dan tidak ada jejak keganasan dalam nadanya. Hal ini membuat mereka bertiga bisa menghela napas lega. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan kehebatan pertempuran sebenarnya dari orang luar. Seperti yang dikatakan rumor, begitu orang luar pulih dari penyakit mereka, mereka akan menjadi tak terkalahkan karena mereka bisa terbang. Selain orang luar yang bisa membunuh orang luar, orang barbar tidak akan bisa membunuh orang luar. Semua suku kayu sudah melarikan diri, kata Heiya setelah dia tenang. Pada saat ini, Zichen kembali duduk di punggung Barbarian Tiger. Barbarian Tiger juga mempercepat langkahnya dan berlari keluar. Zichen berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sejak buah kekuatan diberikan, kabut di gunung awan mulai menghilang. Meskipun belum berwarna biru tua, mereka masih bisa melihat jalan setapak, sehingga mereka bisa pergi lebih cepat daripada saat mereka datang. Di belakang Barbarian Tiger, ketiga prajurit level 4 juga mengejar. Selama waktu ini, Zichen juga melepaskan indra spiritualnya dan sesekali menemukan satu atau dua orang barbar bersembunyi di hutan untuk menyempurnakan buah kekuatan. Namun, Zichen tidak mencoba mencuri buah itu, dan orang-orang barbar ini juga tidak menyerangnya. Mereka langsung pergi setelah mengambil buah itu. Saat mereka hendak meninggalkan gunung awan, Zichen mendengar raungan binatang buas dan tangisan menyedihkan dari orang-orang barbar. Itu suara Oman Serigala Barbar. Mungkinkah itu suku kayu? Mereka diserang, tapi siapa yang berani menyerang mereka di sini? Seru hei ya! Zichen melepaskan indra spiritualnya dan melihat apa yang terjadi di luar. Kedua prajurit level 7 itu dengan gila-gilaan membantai suku kayu. Adapun pemimpin suku kayu, dia sudah berubah menjadi mayat dingin. Selain itu, ada banyak mayat barbar dan binatang buas di sekitarnya. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin saat pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Seekor anjing hitam memakan seekor anjing hitam. Para anggota suku kayu benar-benar ketakutan. Mereka tidak berani melawan, jadi mereka mendesak Serigala Barbar untuk mempercepat langkah mereka. Namun, para prajurit level 7 tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat cepat. Bahkan setelah mereka mempercepat langkah, Serigala Barbar tidak dapat mengimbangi mereka. Teriakan menyedihkan dari manusia dan binatang terus terdengar. Setiap kali terdengar teriakan, itu berarti ada orang atau binatang yang mati. Tepat saat Zichen dan kelompoknya berjalan keluar, semua orang Barbar di area itu terbunuh. Kedua prajurit kelas 7 itu dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ketika mereka melihat orang luar, Zichen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Zichen tidak memperhatikan mereka berdua. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Harimau Barbar untuk maju terus sampai dia mencapai pemimpin suku kayu. Zichen melambaikan tangannya dan dua buah kekuatan terbang keluar dari mayat pemimpin suku kayu dan jatuh ke tangan Zichen. Setelah mengambil buah kekuatan, Zichen tidak memperhatikan mereka berdua dan memberi isyarat kepada Harimau Barbar untuk terus maju. Namun di tengah jalan, Zichen mengambil semua mayat binatang buas. Jelas bahwa mereka adalah makanan bagi suku gagak. Kedua prajurit tingkat 7 itu diabaikan begitu saja. Ekspresi mereka agak tidak nyaman, tetapi kekuatan orang luar itu membuat mereka sangat takut. Apakah kau tahu dari suku mana kami berasal? Orang luar, kau berani mencuri buah kekuatan kami. Kau punya nyali. Salah satu prajurit level 7 tidak dapat menahan diri dan langsung berkata. 804. Ancaman Zichen membuat wajah kedua pria itu menjadi jelek, tetapi mereka tidak rela pergi begitu saja. Orang luar, kami berasal dari ras bumi dan ras api, dan ada dua orang luar di suku kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan saja buahnya. Jika tidak, kau seharusnya bisa menebak konsekuensinya. Kata-kata mereka mengejutkan Zichen. Sepertinya ada empat orang luar lagi di dunia ini. Salah satunya adalah Mochen, dan dua lainnya berasal dari ras bumi dan ras api. Sedangkan yang terakhir, dia tidak ditemukan dimanapun. Tatapan mata dingin Zichen tertuju pada kedua pria itu. Dia berkata dengan dingin, Aku benci ketika orang mengancamku, tetapi aku juga benci membunuh orang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi atau mati. Wajah kedua lelaki itu berubah semakin buruk, dan ekspresi mereka terus berubah. Melihat wajah kedua pria itu, Zichen menghela nafas. Sepertinya sebelum aku bisa menggunakan kekerasan, semua kebaikan akan terlihat sebagai kelemahan. Setelah selesai berbicara, Zichen melompat dari punggung menhu dan bergegas menuju dua prajurit level tujuh. Wajah kedua pria itu berubah. Mereka ragu-ragu sebelumnya, tetapi karena serangan Zichen, mereka memutuskan. Wajah mereka penuh dengan kengganan. Setelah mereka berteriak, mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan melemparkan mantra barbar level tujuh ke arah Zichen. Zichen juga mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan level lima dan energi unsur dalam tubuhnya, dia meninju dari kedua sisi. Dibandingkan dengan tinju orang barbar itu, tinju Zichen lebih kecil setengahnya. Namun, ketika tinju itu bertabrakan dengan dua tinju besar itu, terdengar dua suara ledakan keras. Kedua prajurit level tujuh itu dilempar terbang oleh Zichen. Wajah mereka berubah kesakitan, dan tinju serta lengan yang mereka gunakan untuk melawan Zichen semuanya hancur. Ayo pergi, ayo pergi. Kedua pria itu jatuh ke tanah, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak sambil menahan rasa sakit. Mereka telah kehilangan keinginan untuk melawan. Setelah memberi peringatan, rasa dingin di wajah Zichen tidak berkurang. Sebaliknya, rasa dingin itu malah menjadi lebih intens. Setelah menunjukkan kekuatanmu, kau akan menjadi idiot jika terus bersikap penyanyang. Selain itu, aku juga menyukai buah kekuatan di tubuhmu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan esensi emas menyelimuti mereka berdua. Kedua prajurit tingkat tujuh itu menjerit dengan keras. Pada saat kekuatan esensi emas ditarik kembali, kedua prajurit tingkat tujuh itu telah kehilangan nyawa mereka. Zichen menemukan empat buah kekuatan dari mereka berdua. Jika ditambahkan lima belas buah yang dimilikinya, totalnya menjadi sembilan belas buah. Berdasarkan perhitungan setiap level, bahkan jika kekuatan fisik Zichen belum mencapai level satu, ia masih mampu menembus hingga level sembilan belas. Zichen tidak berani membayangkan tubuh yang kuat di level sembilan belas karena itu hanyalah mimpi. Buah kekuatan hanya bisa menembus level enam. Bahkan jika tubuh sempurna tidak dibatasi oleh ini, kekuatan Zichen tidak akan meningkat banyak. Setelah meninggalkan tempat ini, Zichen menemukan tempat yang relatif terpencil di mana ia berencana untuk memurnikan buah keperkasaan. Selama waktu ini, Heiya dan dua orang lainnya mengikuti Zichen. Pemimpin Zichen, apakah kita akan tinggal di sini? Heiya bertanya dengan bingung. Zichen mengangguk. Benar sekali, mari kita tingkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Sambil berbicara, Zichen mengeluarkan buah keperkasaan dan berkata, aku akan memberimu satu. Sempurnakan dan tembuslah. Ini, melihat buah keperkasaan di tangan Zichen, Heiya tak dapat menahan rasa gembiranya. Aku datang ke sini semua karena informasimu. Kau pantas mendapatkannya. Zichen meletakkan buah keperkasaan di tangan Heiya. Heiya sebenarnya ingin menolak atau bersikap sopan, tetapi ini adalah buah keperkasaan, benda yang sangat menantang surga. Dia tidak bisa bersikap sopan. Baiklah, perbaiki. Zichen mengabaikan Heiya dan menatap Menhu. Pada saat itu, Menhu sedang memurnikan buah keperkasaan. Dewa Barbar telah memberitahunya bahwa buah keperkasaan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Zichen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa buah keperkasaan tidak semudah meningkatkan kekuatan seseorang. Barang yang menantang surga semacam ini pasti memiliki kegunaan lain. Karena Dewa Barbar telah memberikannya kepada Menhu, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Zichen menyuruh Menhu memurnikan buah keperkasaan. Heiya berhenti di samping tumpukan batu yang berjarak belasan meter. Dengan buah keperkasaan di tangannya, dia tidak sabar untuk memurnikannya. Dua prajurit tingkat empat lainnya berjaga untuk Heiya. Heiya menelan buah keperkasaan dan mulai memurnikannya. Heiya tidak memiliki Yuan Li, jadi yang disebut pemurnian adalah mencerna buah keperkasaan dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Zichen duduk bersila dan bersiap untuk memurnikan buah keperkasaan. Setelah tenang, buah keperkasaan muncul di tangannya. Buah keperkasaan yang kecil itu hanya seukuran kacang kenari. Zichen dapat menelannya dalam sekali teguk. Ketika buah keperkasaan terbentuk, buah itu terbentuk dari kondensasi kekuatan. Oleh karena itu, buah itu tidak memiliki rasa manis seperti buah. Buah itu tidak memiliki rasa apapun sebelum memasuki perut. Tetapi begitu memasuki perut, buah keperkasaan berubah menjadi kekuatan murni. Kekuatan murni ini terkumpul dalam tubuh Zichen di bawah sirkulasi tubuh sempurna. Kekuatan ini mengalir melalui meridiannya dan menyatu ke dalam tulang, daging, meridian, dan setiap sel kekuatannya. Ini adalah perasaan luar biasa yang hanya bisa dirasakan dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika kata-kata harus digunakan untuk mengungkapkannya, itu seperti gurun kering yang tiba-tiba diguyur angin dan hujan, atau seorang pengembara yang kehausan tiba-tiba menemukan saripati terbaik. Benda itu hanya dapat meningkatkan kekuatan Zichen, tetapi tidak berpengaruh pada Yuan Li Zichen. Buah keperkasaan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dikatakan bahwa buah itu mampu meningkatkan kekuatan seorang barbarian secara paksa hingga satu tingkat. Setelah kekuatan yang sangat besar ini menyatu ke dalam tubuh Zichen, kekuatan itu menyatu dengan kekuatan Zichen. Seolah-olah kondisinya tepat. Jika alam seseorang diibaratkan seperti ember, maka kekuatannya adalah air yang mengisi ember tersebut. Di masa lalu, Zichen berusaha keras untuk membuat ember tersebut lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak air. Ini merupakan peningkatan alam. Munculnya buah keperkasaan membuat kualitas air dalam ember menjadi lebih tinggi dan lebih padat. Ini adalah transformasi esensi kekuatan. Ini seperti ember yang awalnya diisi dengan batu, tetapi ada banyak retakan di dalamnya. Situasi ini berarti bahwa meskipun orang barbar biasa memiliki alam, mereka tidak memiliki kekuatan yang sangat baik. Meskipun mereka memiliki realm of strength, battle strength mereka tidak terlalu kuat dan tidak dapat bertahan lama. Kelemahan ini mungkin tidak terlihat saat menghadapi musuh yang lemah, tetapi jika mereka bertarung melawan makhluk yang dipenuhi pasir halus, mereka secara alami akan lebih lemah. Setelah pasir halus terisi, lebih banyak air dapat dituangkan hingga sepenuhnya jenuh. Pada saat ini, Zichen berada dalam situasi seperti itu. Namun, tidak seperti yang lain, karena teknik tubuh sempurna yang dikultifasikannya relatif kuat, kekuatan yang dikultifasikannya tidak mengandung batu atau pasir halus. Sebaliknya, itu adalah air murni. Air ini memenuhi ember alam, membuat kecakapan bertarungnya semakin kuat dan bertahan lama. Namun sekarang, setelah memurnikan buah keperkasaan, air yang sudah penuh itu dipadatkan di bawah pengaruh buah keperkasaan. Hal ini membuat kepadatan air semakin besar, dan kekuatan Zichen secara alami menjadi lebih murni dan kuat. Begitu air dipadatkan hingga ekstrim, ia akan menjadi benda paling murni. Ia bisa disebut wujud padat. Kekuatan Zichen seperti ini. Setelah dipadatkan hingga ekstrim, kualitasnya meningkat. Prinsip energi tertinggi yang terkandung dalam perut prajurit surgawi tidak jauh berbeda dari ini. Mereka semua berusaha untuk meningkatkan kualitas. Setelah memurnikan satu buah kekuatan, sejumlah besar energi ini belum memenuhi ember alam Zichen, jadi Zichen tidak punya waktu untuk memadatkannya dan memurnikannya. Tepat setelah itu, buah keperkasaan kedua memasuki perutnya. Buah itu mengandung kekuatan yang sama dengan yang pertama. Zichen mulai memurnikan kekuatan itu lagi dan membiarkan tubuhnya menyerapnya. Setelah memurnikan tiga buah keperkasaan, Zichen merasa bahwa ia telah mencapai batas kekuatan level 5. Jika ia mau, Zichen dapat menggunakan kekuatan ini untuk menerobos ke alam prajurit level 6. Tentu saja, jika ia menelan buah keperkasaan lainnya, akan lebih mudah bagi Zichen untuk menerobos. Jika bukan karena transmisi suara Dewa Barbar, Zichen tentu saja akan menerobos. Namun, setelah mendengar transmisi suara itu, Zichen berhenti menerobos. Dia terus mengompresi dan menyempurnakan kekuatannya. Selama periode ini, Zichen tidak hanya menyempurnakan kekuatannya, tetapi juga tubuhnya. Jika dia ingin menyimpan lebih banyak item padat di realm bucket, kualitas bucket tersebut harus sangat baik. Oleh karena itu, Zichen memurnikan dan melembutkan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ketika buah keperkasaan keempat memasuki perutnya, buah itu berubah menjadi energi murni dan digunakan oleh Zichen untuk menempat tubuhnya. Di masa lalu, Zichen telah menggunakan esensi darah binatang purba untuk melakukan hal yang sama, tetapi efeknya sangat lambat. Buah keperkasaan hampir secara khusus disiapkan untuk tubuh sempurna, jadi lebih mudah bagi Zichen untuk memurnikannya. Pada saat ini, tubuh Zichen bagaikan seorang pengembara yang kehausan, sedangkan buah keperkasaan bagaikan nektar yang senantiasa menyahatkan tubuh Zichen. Selama proses pemurnian, Zichen menemukan bahwa tubuh sempurna yang telah ditempa berkali-kali ternyata masih mengandung kotoran. Sebagian energi keru dikeluarkan melalui pori-porinya, dan fisik Zichen menjadi lebih murni. Selama proses penempaan, Zichen benar-benar curiga bahwa begitu dia berhasil menembus level 6 dan menampilkan tubuh sempurna yang telah dikompresi hingga ekstrim, kekuatan tempurnya akan melampaui penggunaan energi asal tertinggi. Buah keperkasaan adalah harta langka untuk bodi tempering. Saat tubuh Zichen menyerap kekuatan ini, lebih banyak kotoran yang dikeluarkan. Jika tubuh sempurna Zichen di masa lalu merupakan fondasi kokoh yang dibangun dengan berbagai sumber daya, maka setelah menyerap energi murni yang terkandung dalam buah keperkasaan, tubuh sempurna Zichen adalah tubuh sempurna yang sejati. Pada waktunya, ketika Zichen dapat memobilisasi kekuatan dalam tubuhnya dan memadatkan energi padat, itu akan menjadi buah keperkasaan yang sangat ajaib dan menantang surga. Pada saat ini, Zichen tiba-tiba memahami asal-lusul buah keperkasaan. Itu sebenarnya adalah sumber kekuatan yang terkondensasi dalam tubuh seorang ahli yang tubuh sempurnanya telah mencapai batasnya. Adapun Dewa Barbar sebelumnya, tubuh sempurnanya jelas telah tumbuh hingga ke puncak, dan kekuatan yang terkondensasi dari tubuhnya adalah buah keperkasaan. 805. Kekuatan Zichen belum mencapai puncaknya, tetapi saat ia memurnikan buah kekuatan, ia melepaskan tekanan yang kuat. Tekanan ini sebanding dengan binatang buas, membuat orang merasa tercekik. Sebelumnya, dua prajurit level 4 menjaga Heiya, tetapi tekanan dari Zichen, yang berjarak lebih dari 10 meter, terlalu menakutkan. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka berlari menjauh setelah beberapa saat. Terlalu menakutkan, rasanya seperti ada binatang buas tepat di depanku. Keduanya berlari dan berhenti ketika mereka berada beberapa ratus kaki dari tekanan tersebut. Tak lama kemudian, Blackcliffe membuka matanya. Ia pun terbangun oleh aura yang mengerikan itu. Saat membuka mata dan melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, ekspresi Blackcliffe berubah. Ia bisa merasakan aura yang menindas tepat di sebelahnya. Ekspresinya berubah drastis. Ketika dia menyadari bahwa tekanan itu datang dari Zichen, dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa level kekuatan Zichen tidak meningkat, tetapi tekanan dari tubuh Zichen menunjukkan bahwa dia menjadi lebih menakutkan. Setelah bangun, Heiya tidak tahan selama beberapa menit. Perasaan tercekik itu membuatnya gila. Dia berjalan beberapa ratus kaki jauhnya, menatap kedua prajurit tingkat 4, lalu duduk untuk memurnikan buah kekuatan lagi. Setelah menyempurnakan satu buah kekuatan, level kekuatan Heiya meningkat dari level 5 ke level 6. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati tidak ada seorang pun di sekitarnya. Kedua penjaga itu telah mundur beberapa ratus kaki karena tekanan dari tubuh Zichen menjadi semakin menakutkan. Kedua prajurit tingkat 4 itu tidak dapat menahannya. Di dunia orang-orang barbar, Zichen hanyalah seorang prajurit tingkat 3. Levelnya lebih rendah daripada orang-orang yang hadir. Tentu saja, kekuatan tempur tidak termasuk. Tingkat kekuatan Zichen telah mencapai level 5. Kekuatan level 5 setara dengan tahap tengah alam inti primal, yang lebih tinggi dari level kekuatan unsur. Lebih jauh lagi, setelah memurnikan begitu banyak buah kekuatan, tubuh sempurna Zichen telah berubah menjadi kesempurnaan sejati. Tubuh sempurna, yang dikenal sebagai tubuh terkuat di antara manusia, melepaskan tekanan mengerikan yang seharusnya dimilikinya. Saat tubuhnya berubah menjadi tubuh sempurna, itu setara dengan Zichen yang memiliki kecakapan bertarung yang kuat dari seorang kultifator inti primal tingkat menengah. Kekuatan tempur fisik ini telah melampaui rana energi unsur. Dengan kata lain, serangan terkuat Zichen bukan lagi saat ia menggunakan energi unsur untuk mengeluarkan teknik, tetapi saat ia menggunakan tubuh sempurnanya untuk mengeluarkan seni berserker. Transformasi Zichen tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, transformasi ini juga disertai dengan konsumsi yang sangat besar. Selama dia memurnikan dan menempat tubuhnya, Zichen telah mengonsumsi setengah dari delapan belas buah kekuatan. Sembilan buah, sembilan buah kekuatan ajaib dan menantang surga, memungkinkan tubuh Zichen berubah ke kondisi sempurna. Selama kurun waktu ini, Menhu juga telah selesai memurnikan dan sekarang bersama Hei Ya dan dua orang lainnya. Melihat Zichen tengah memurnikan buah kekuatan di kejauhan, wajah ketiganya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia telah memurnikan lima buah kekuatan, tetapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Hei Ya menjerit pelan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sampingnya, seorang prajurit level empat memoreksinya, pemimpin, ini bukan lima. Ini sembilan. Saat Anda memurnikan, pemimpin Zichen sudah memurnikan empat. Sembilan. Hei Ya menatap kedua prajurit level empat itu. Keduanya mengangguk. Dikatakan bahwa satu buah kekuatan dapat meningkatkan seseorang satu tingkat. Namun, pemimpin Zichen belum berhasil menembus level tersebut setelah menyempurnakan sembilan. Ini terlalu tidak masuk akal. Hei Ya tidak dapat memahami situasi Zichen. Seiring bertambahnya jumlah buah kekuatan yang disempurnakan Zichen, auranya menjadi semakin menakutkan. Aura ini membuat Hei Ya dan yang lainnya merasa tidak nyaman, takut, dan kagum. Aura ini agak mirip dengan Dewa Barbar di Pegunungan Awan. Namun, aura ini sedikit lebih lemah daripada aura Dewa Barbar. Kadang-kadang, saat mereka tidur di malam hari, mereka akan terbangun oleh aura ini. Seolah-olah ada monster yang tak tertandingi tepat di sebelah mereka. Hari-hari tanpa bisa makan atau tidur nyenyak ini berlangsung selama beberapa hari. Tepat ketika ketiganya merasa pikiran mereka akan runtuh, Zichen akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, aura Zichen perlahan menghilang. Menarik auranya, ketiganya dan Menhu berjalan mendekat. Menhu belum berhasil menembus, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat. Buah kekuatan tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga meningkatkan potensinya. Ini akan memungkinkannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Di sisi lain, Hei Ya telah berhasil menembus level 6. Ini adalah alam yang selalu diimpikannya. Namun, setelah melihat Zichen dengan mudah membunuh seorang prajurit level 7 dan merasakan aura Barbarian God yang keluar dari Zichen, Hei Ya tidak segembira yang seharusnya setelah berhasil menembus level tersebut. Ketika dia tiba di samping Zichen, dia sangat berhati-hati. Aku masih perlu berkultivasi di sini untuk beberapa waktu. Kau tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Jika ada yang perlu kau lakukan, kau bisa pergi. Selama beberapa hari terakhir, setiap gerakan trio itu berada di bawah kendali indera spiritual Zichen. Ketika sebelas buah kekuatan memungkinkan tubuh sempurnanya mencapai puncaknya, Zichen untuk sementara menyerah dalam menyempurnakannya. Ketiganya juga tidak ingin tinggal di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Zichen, mereka segera mengangguk. Jika ada sesuatu, datanglah dan temui aku di sini. Ku rasa akan butuh waktu sebelum aku bisa pergi, imbu Zichen. Hei Ya mengangguk dan berkata, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu ketua Zichen lagi. Kami akan pergi sekarang. Ketiganya pergi, meninggalkan Menhu. Kesebelas buah kekuatan telah memungkinkan kekuatan fisik Zichen mencapai puncaknya. Tubuh sempurnanya telah mencapai level 5. Tanpa menggunakan energi unsurnya, kekuatan fisiknya sebanding dengan seniman bela diri alam surga dengan level yang sama. Hal ini dikarenakan energi yang diolah oleh tubuh sempurna tidak lebih lemah dari energi tertinggi. Setelah ketiganya pergi, Zichen beristirahat selama setengah hari dan memberikan beberapa tetes sari darah binatang purba kepada Menhu untuk dimurnikannya. Sekarang kekuatan fisik Zichen telah mencapai tubuh sempurna, tidak ada gunanya lagi memiliki sari darah binatang purba. Setengah hari kemudian, Zichen terus menyempurnakan buah kekuatan. Namun, kali ini, Zichen ingin menerobos ke tingkat berikutnya. Energi murni yang terkandung dalam satu buah kekuatan sangat besar. Bahkan dengan tubuh sempurnanya, Zichen langsung menembus penghalang level 5 dan mencapai level 6. Setelah mencapai level 6, tong kayu tubuh Zichen telah menjadi lebih besar, dan jumlah kekuatan murni yang dapat ditampungnya juga meningkat. Kemudian, Zichen menelan buah kekuatan ke-13, diikuti oleh buah kekuatan ke-14, ke-15, dan ke-17. Ketika Zichen hanya memiliki satu buah kekuatan yang tersisa, kekuatan fisiknya telah mencapai puncak level 6. Namun, kekuatan fisiknya berhenti di situ. Faktanya, dia telah mencapai puncak level 6 setelah mengonsumsi buah kekuatan ke-16. Buah kekuatan ke-17 tidak banyak meningkatkan kekuatannya dan tidak mencapai level 7. Zichen tahu bahwa buah kekuatan tidak lagi efektif. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk sisanya. Hambatan menuju level 7 ini harus dipecahkan oleh Zichen sendiri. Setelah menyempurnakan buah kekuatan ke-17, transformasi Zichen tidak diragukan lagi sangat besar. Kekuatan fisiknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya memikirkan peningkatan kekuatan tempur 100 kali lipat saja sudah mengerikan. Tepat saat Zichen membuka matanya dan hendak berdiri, dia mendengar dua suara keras dari bawah kakinya. Kemudian, Zichen melihat bahwa kakinya telah terbenam dalam ketanah. Zichen tidak terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, jadi secara tidak sadar dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Zichen tersenyum pahit. Dia sebenarnya sudah lupa tentang ini. Dia mengerahkan tenaganya ke salah satu kakinya dan hendak menarik kaki lainnya keluar. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia mendengar suara keras lainnya. Kaki Zichen, yang baru saja mengerahkan tenaganya, sekarang sudah tiga inci di dalam tanah. Ini terlalu konyol. Senyum Zichen menjadi semakin pahit. Tampaknya kekuatannya telah meningkat terlalu banyak, dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya dua kali lagi, dan Zichen tenggelam lebih dalam ke tanah. Zichen tidak berdaya, tetapi dia harus keluar, bukan? Jadi, dia menggunakan tangannya untuk mencoba melepaskan diri, tetapi siapa yang tahu bahwa tanahnya seperti tahu. Zichen menekan tangannya dengan ringan, dan astaga, kedua tangannya terbenam ke dalam tanah. Pada saat ini, Zichen tidak punya pilihan lain. Dia butuh waktu lama untuk terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Maka, Zichen memanggil Mantaiger. Mantaiger menggigit kerah Zichen dan menariknya keluar dari tanah. Setelah keluar, Zichen duduk di tanah dan ingin berterima kasih kepada Mantaiger dengan menepuk kepalanya. Namun, Mantaiger seperti burung yang terkejut. Jejak ketakutan melintas di matanya, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Zichen tersenyum getir. Aku hampir lupa soal itu. Untungnya, kamu bereaksi cepat. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi Zichen untuk membiasakan diri dengan kekuatannya. Proses ini relatif lambat karena kekuatan Zichen telah meningkat seratus kali lipat. Hal pertama yang harus dipelajari Zichen adalah berjalan dengan normal. Jika tidak, tidak baik baginya untuk membiarkan Mantaiger menggigit kerahnya sepanjang waktu atau mengandalkan energi elementalnya untuk terbang. Selama periode ini, Zichen terus-menerus berusaha mengendalikan kekuatannya. Pada hari pertama, dia sudah bisa berjalan dengan goyah. Namun, ada banyak jejak kaki yang dalam di tanah. Pada hari kedua, Zichen mencoba mengambil barang-barang. Ini yang disebut, mengambil dan menaruh dengan lembut. Namun, setelah satu hari, semua barang yang diambil Zichen hancur berkeping-keping. Di antara semuanya, sebuah batu besar yang ditepuk-tepuk ringan oleh Zichen juga hancur berkeping-keping. Melihat kondisi Zichen yang tidak stabil, Mantaiger pun menjauh darinya. Ia takut Zichen akan menepuknya secara tidak sengaja. Jika itu terjadi, ia akan terluka atau mati. Pada hari ketiga, Zichen berhasil mengambil barang-barang tanpa merusaknya. Namun, dia hanya mengambilnya dan tidak berani melemparnya. Mengenai kakinya, Zichen dapat menjamin bahwa setiap langkah yang diambilnya akan menggunakan jumlah kekuatan yang sama. Akibatnya, kemanapun Zichen lewat, seolah-olah ada raksasa yang menginjak tanah, meninggalkan dua baris jejak kaki dengan kedalaman yang sama. Pada hari keempat, kelima, dan keenam, Zichen mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Sekarang, ketika dia menepuk batu besar, batu itu tidak akan hancur. Sebaliknya, yang terjadi hanya retakan. Seperti ini, pada hari kesepuluh, Zichen mampu mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Tentu saja, dia masih belum begitu mahir dalam hal itu dan ada kalanya dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. 806. Sebelum dia mendekat, Heia berteriak. Zichen melihat Heia. Heia sedang berlatih berjalan jadi dia berjalan ke arahnya. Begitu kakinya mendarat, tanah bergetar. Jejak kaki yang jelas muncul lagi. Tampaknya karena kedatangan Heia, Zichen tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Heia langsung menuju Zichen, tetapi ketika dia melihat Zichen berjalan mendekat, tubuhnya berputar dan berputar. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak di tanah. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Mulutnya terbuka lebar, dan dia bahkan bisa menelan sebutir telur burung besar. Mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Zichen akhirnya berjalan ke sisi Heia. Dia ingin menepuk bahu Heia tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mencapainya jadi dia menyerah. Heia menatap Zichen dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata, pemimpin Zichen, sesuatu yang besar telah terjadi. Dunia orang-orang barbar akan kacau balau. Kekacauan, kekacauan macam apa? Zichen duduk di atas sebuah batu besar. Kali ini, dia mengendalikan kekuatannya dengan baik dan tidak memecahkan batu itu. Beberapa suku besar di wilayah pedalaman akan bergabung untuk menyerang pegunungan naga barbar. Selama kurun waktu ini, ada juga orang luar yang berpartisipasi. Di antara mereka adalah suku yang kau bunuh dua prajurit tingkat tujuh terakhir kali. Blackleaf merilis berita yang mengejutkan. Oh, Zichen jelas terkejut mendengar ini. Kabar itu benar. Kali ini, mereka serius. Namun, sebelum menyerang pegunungan, mereka ingin menyatukan seluruh dunia orang-orang barbar. Zichen mengerutkan kening. Menyatukan dunia orang-orang barbar. Bagaimana mereka melakukannya? Apakah mereka menyerah atau membunuh mereka semua? Menyerah. Menyerah sepenuhnya. Jika mereka punya sedikit saja niat untuk memberontak, mereka akan langsung dibunuh. Heiya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, menurut berita, mereka akan mengambil apapun yang mereka inginkan di sepanjang jalan. Di mana mereka sekarang? Tanya Zichen. Mereka akan segera mencapai wilayah Ras Kayu. Setelah Ras Kayu menyerah, mereka harus pergi ke Ras Hitam. Setelah Ras Hitam, giliran Ras Gagak. Heiya berkata cepat. Zichen menatap Heiya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku, Heiya tertegun. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa memimpin klan hitam kecil untuk tunduk. Jelas bahwa Heiya masih tidak mau menerima ini. Hanya penyerahan diri yang sederhana. Heiya menggelengkan kepalanya dan berkata, selain menyerah, kami juga akan membayar sejumlah sumber daya sesuai dengan kekuatan suku secara keseluruhan. Jika sumber daya tidak cukup, kami akan menggunakan wanita atau pekerja untuk menggantikan mereka. Zichen mengangguk. Jelas, dia sudah menduga mengapa Black Cliff tidak mau. Setelah menyerah, dia harus memberikan sesuatu kepada pihak lain, yang berarti dia harus memberikan persembahan setiap tahun. Jelas, Heiya ingin Zichen turun tangan. Memahami maksud Heiya, Zichen berkata, aku bisa membantumu dalam masalah ini. Benar-benar, mata Black Cliff berbinar, dia tidak punya banyak harapan untuk datang ke sini. Lagi pula, Zichen bukan dari Ras Hitam. Dia dari Ras Gagak. Zichen punya tugas untuk melindungi Ras Gagak, tetapi bukan Ras Hitam. Zichen mengangguk dan berkata, membantu Ras Hitam dan para Gagak bukanlah masalah. Zichen mengganti topik pembicaraan dan berkata, tetapi pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi jika aku pergi? Aku orang luar dan telah mencapai tingkat ke-6. Aku akan segera pergi. Setelah aku pergi, menurutmu bagaimana mereka akan menghadapi para Gagak dan Ras Hitam? Ini ekspresi Heiya berubah. Dia tidak memikirkan hal ini. Sebenarnya, bukan karena dia tidak memikirkannya, tetapi dia memang tidak memikirkannya. Awalnya dia mengira Zichen akan tinggal di sini setidaknya selama 10 tahun, dan dengan perlindungannya, Klan Hitam akan berkembang dengan baik. Sekarang Zichen berkata bahwa dia akan segera pergi, tidak ada gunanya melindungi Ras Hitam untuk waktu yang singkat. Dia juga akan menyinggung suku-suku besar. Ekspresi Heiya berubah. Memikirkan taruhannya, dia basah oleh keringat dingin. Aku akan membawa orang-orangku untuk menyerah sekarang. Heiya membuat keputusan cepat. Dia takut bahwa Ras Hitam tidak akan aman jika mereka menyerah terlalu lambat. Bukankah kau bilang masih pagi? Aku akan kembali ke Ravens. Ayo kita pergi bersama. Setelah Zichen berdiri, Heiya melihat batu tempat Zichen duduk telah retak. Dia tercengang. Dia mencoba menebak seberapa kuat Zichen. Dalam perjalanan pulang, Menhu menjauh dari Zichen. Ia takut Zichen akan menyuruhnya menggendongnya. Zichen tidak segera kembali. Dia pergi ke patung Dewa Barbar. Kekuatannya telah mencapai puncak level ke-6. Dia juga bisa mempelajari mantra Barbar level ke-6. Kekuatan fisiknya adalah senjata terkuat Zichen. Dia harus menggunakannya semaksimal mungkin. Mungkin karena penyatuan suku-suku besar, ketika Zichen tiba di sini lagi, tidak ada seorang pun di pasar kecil di dekat patung Dewa Barbar. Hanya ada beberapa bangunan tinggi yang kosong, dan suku kayu yang telah menjaga tempat ini juga telah menghilang. Terakhir kali Heiya kembali, dia datang ke sini untuk bermeditasi. Kali ini, dia mengikuti Zichen dan berjalan ke altar lagi. Namun, kecepatannya tidak secepat Zichen. Lupakan Zichen, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ravens. Ketika Zichen mempelajari mantra Barbar tingkat ke-6, Heiya bahkan belum memasuki kondisi pencerahan. Lupakan saja, kita bicarakan lain kali. Melihat Zichen hendak pergi, Heiya tersenyum dan mengikuti Zichen. Selama waktu ini, Zichen berjalan untuk membiasakan diri dengan kekuatannya. Karena dia perlu membiasakan diri dengan kekuatannya, Zichen tidak berjalan terlalu cepat. Butuh beberapa hari baginya untuk mencapai wilayah Ras Hitam. Dalam perjalanan, Heiya mengundang Zichen untuk mengunjungi Ras Hitam. Zichen menolak dan berkata bahwa mereka akan membicarakannya lain kali. Setelah itu, seorang pria dan seekor harimau berjalan menuju Ravens. Ketika mereka melewati patung dewa barbar, Zichen melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah enam orang barbar. Mereka semua adalah prajurit tingkat tiga. Ula dan Una ada di antara mereka. Keduanya tampaknya telah menyelesaikan meditasi mereka. Mereka berdiri di luar altar. Tidak ada penjaga Ras Hitam lainnya di sekitar mereka. Keduanya asyik mengobrol dan tidak menyadari kedatangan Zichen. Zichen mendengar percakapan mereka dari jauh dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Mereka berdua masih membicarakan tentang tidur dengan Una. Jika tidak ada yang baik, Una tidak akan setuju. Tak berdaya, Wula mengancam akan bertarung. Jika dia menang, Una harus setuju. Una mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa Wula bukan tandingannya. Wula sangat marah. Zichen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah mereka. Setelah sengaja membuat suara langkah kakinya, mereka berdua akhirnya bereaksi. Keduanya menoleh dan melihat bahwa itu adalah Zichen dan Menhu. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ketua Zichen. Keduanya bergegas berlari, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Dia menganggupkan kepalanya dengan puas dan berkata, Tidak buruk. Kalian benar-benar berhasil menjadi prajurit tingkat ketiga. Mendengar pujian Zichen, Una memperlihatkan senyum malu-malu yang jarang terlihat. Di sisi lain, Wula tertawa terbahak-bahak karena gembira. Ini semua berkat Ketua Zichen. Kalau bukan karena Ketua Zichen yang membawakan cukup makanan untuk kita, aku tidak akan bisa menerobos. Kemudian, Wula menoleh ke arah Zichen dan berkata dengan suara keras, Ketua Zichen, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Selama kurun waktu ini, suku gagak kita telah memperoleh tujuh anak lagi. Anak-anak yang dibicarakan Wula berarti anak-anak suku barbar. Selain makanan, anak-anak adalah hal terpenting bagi suku barbar. Mereka mewakili warisan suku. Haha, begitukah? Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Zichen tertawa datar. Apa yang kau ucapkan selamat padaku? Ini semua berkat Ketua Zichen. Banyak sekali yang diberikan oleh Ketua Zichen. Haha, Ketua Zichen, kau adalah dermawan bagi suku gagak kami. Mulut Zichen berkedut dan dia menganggupkan kepalanya. Mungkin ini adalah kelucuan suku Raffen. Tidak ada yang namanya garis keturunan murni. Yang mereka miliki hanyalah harapan untuk kelanjutan suku. Telepon mereka. Kita akan kembali bersama. Zichen takut Wula akan terus membanggakan masalah ini, jadi dia segera menyelah. Panggil mereka. Wula terkejut dan berkata, tapi mereka belum selesai memahami. Sesuatu yang besar telah terjadi baru-baru ini. Mari kita kembali dulu. Katakan pada mereka untuk berhenti berpikir, kata Zichen. Oke. Wula berlari kembali ke altar dan memanggil yang lainnya. Ketika mereka melihat Zichen, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Zichen menganggup dan mendapati bahwa mereka awalnya adalah prajurit tingkat kedua. Mereka semua telah menembus ke tingkat ketiga. Tampaknya suku gagak telah banyak berubah akhir-akhir ini. Kepala Zichen, kami berhasil mencapai level ketiga. Kami ingin mempelajari teknik barbar tingkat ketiga yang Anda ajarkan kepada kami, tetapi pemimpin suku Raffen tidak punya waktu untuk mengajari kami. Yang lain tidak mempelajarinya dengan baik, jadi kami hanya bisa datang ke sini untuk memahaminya. Sepanjang jalan, mulut Wula tidak tinggal diam. Kadang-kadang dia meminta sesuatu, dan Zichen hanya bisa menganggup dan setuju. Sebelum mereka sampai di suku gagak, Zichen melihat banyak orang berdiri di luar. Di depan mereka ada banteng barbar dan suku barbar gagak. Para barbar Raffen sedang sibuk menerobos. Sekarang setelah mereka muncul, jelaslah bahwa mereka telah menerobos. Sudah hampir sebulan sejak Zichen pergi. Selama bulan ini, suku Raffen telah membangun lebih banyak rumah batu. Umen dan yang lainnya datang untuk menyambut Zichen dan mengundangnya ke suku. Setelah itu, mereka menyiapkan makanan lezat untuk Zichen yang kembali. Saat ini, suku Raffen penuh dengan semangat dan vitalitas. Ini adalah tanda bahwa suku kecil akan berubah menjadi suku besar. Selama jamuan makan, semua orang barbar menyampaikan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya kepada Zichen. Mereka juga menyiapkan anggur untuk Zichen. Suku gagak asli tidak memiliki anggur. Anggur-anggur ini dibuat oleh para tetua suku gagak yang telah ditebus oleh Zichen. Para tetua ini tidak hanya membawa kembali metode pembuatan anggur, tetapi juga banyak keterampilan suku gagak yang telah hilang. Setelah perjamuan, Zichen memanggil Wumen dan memberinya buah kekuatan terakhir. Apa ini? Wumen menatap bola bercahaya di tangannya dengan wajah penasaran. Buah kekuatan. Setelah Zichen selesai berbicara, Wumen masih memasang wajah bingung. Zichen tersenyum dan berkata, setelah menelannya, kekuatan seseorang dapat meningkat satu tingkat. Cepat pergi dan sempurnakan. Setelah selesai berbicara, Zichen mengusir Wumen. Wumen memegang buah kekuatan. Matanya penuh dengan keterkejutan, tetapi setelah keterkejutan itu, ada lebih banyak rasa terima kasih. Zichen keluar dari ruangan dan mendapati banteng barbar tidak jauh dari sana. Mereka melihat ke arahnya. Jelas mereka telah melihat Wumen mengambil buah kekuatan dan pergi. Zichen mengeluarkan buah monyet terakhir dan melemparkannya ke banteng barbar. Ini yang aku janjikan padamu. Ambillah. 807. Suku Hitam, suku tempat Heiya berada. Setelah kembali, Heiya mengirim orang untuk menyelidiki suku kayu. Selama suku kayu menyerah, pihak lain akan menyerang dengan cepat. Heiya dan suku hitam juga akan segera menyerah. Tanah tiba-tiba bergetar. Raungan binatang buas terdengar dari luar, diikuti oleh teriakan para anggota suku. Perubahan ini membuat ekspresi Heiya berubah. Ketika Heiya bergegas keluar dari ruangan, binatang buas yang mengaung telah memasuki suku tersebut. Ini adalah sekelompok penunggang Serigala Buas. Jumlah mereka lebih dari seratus. Setiap penunggang adalah prajurit yang sangat kuat. Di tangan mereka ada senjata tajam yang memancarkan cahaya dingin. Senjata-senjata ini terbuat dari material dan bukan perkakas batu yang digunakan suku hitam. Mereka sudah menyerbu suku itu. Kemanapun mereka pergi, siapapun yang mencoba mengambil senjata atau memiliki sedikit niat untuk melawan akan dipotong dua di bagian pinggang. Satu serangan. Tidak peduli apakah itu prajurit peringkat tiga atau empat, mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Kecepatan orang-orang dari yang diharapkan Heia. Selain itu, kekejaman pihak lain juga di luar imajinasi Heia. Sementara dia masih dalam keadaan terkejut, puluhan anggota suku telah terbunuh. Jangan membunuh. Kami menyerah. Menyerahlah. Semua orang, letakkan senjata kalian. Jangan mencoba melawan. Heia bereaksi dan berteriak keras. Suaranya agak serak. Hal yang paling berharga di suku itu adalah para prajurit. Sekarang, pihak lain sedang membantai para prajurit mereka. Para prajurit suku hitam membuang perkakas batu di tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada juga beberapa yang jelas-jelas marah. Mereka akan dibunuh di saat berikutnya oleh para penunggang serigala. Yang terlemah dari para penunggang serigala ini adalah peringkat 5. Penunggang mereka adalah binatang buas peringkat 4 atau 5. Selain pemimpin yang merupakan prajurit peringkat 6 yang menunggangi serigala buas peringkat 6, ada 4 prajurit peringkat 6 lainnya dalam kelompok tersebut. Ini adalah penunggang serigala yang kuat yang dipimpin oleh 5 prajurit peringkat 6. Mereka menyerbu suku hitam tanpa rasa takut. Serigala buas di bawah mereka mengeluarkan geraman rendah. Para penunggang juga mengeluarkan teriakan tajam. Kemana pun mereka pergi, mereka akan membunuh prajurit suku hitam yang tidak mereka sukai atau yang menunjukkan sedikit emosi di wajah mereka. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terlatih. Mereka dapat menyerang suku seperti suku kayu dalam beberapa ronde. Sedangkan untuk suku hitam yang kecil, mereka bahkan tidak perlu menyerang dengan sengaja. Baru setelah semua orang klan hitam berhenti melawan dan berbaring di tanah, tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, para penunggang serigala berteriak lagi dan menyerbu ke dalam rumah-rumah batu satu demi satu. Tak lama kemudian, serangkaian suara kacau terdengar dari rumah-rumah batu. Tak lama kemudian, suara wanita menjerit dan terengah-engah terdengar dari dalam rumah batu itu. Para penunggang serigala ini mulai melakukan apapun yang mereka inginkan di suku hitam yang kecil. Mereka tidak bermoral, salah satu pemimpin barbar bahkan masuk ke kamar Blackcliffe. Wanita yang merupakan anggota Blackcliffe dengan cepat ditekan di bawah selangkangannya dan ditembak oleh barbar itu. Seluruh klan hitam dipenuhi dengan suara-suara seperti itu, dan para prajurit klan hitam masih dalam keadaan panik. Para penunggang serigala ini, selain menikmati wanita-wanita dari klan hitam, juga akan mengambil sumber daya yang mereka anggap berguna. Tentu saja, sumber daya ini termasuk wanita. Namun, di klan hitam yang kecil, satu-satunya sumber daya yang dapat menarik perhatian mereka adalah wanita dan tidak lebih. Seluruh klan hitam telah terombang ambing dalam suasana yang buruk. Ini adalah perampokan yang terang-terangan. Jelas, dia benar-benar dirampok setelah menunjukkan kesediaannya untuk menyerah. Wajah Heiya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Klan hitam yang telah susah payah dia bangun selama bertahun-tahun telah mengalami pukulan berat hari ini. Pemimpin, banyak prajurit klan hitam berlari mendekat dan menatap Heiya, menunggunya mengambil keputusan. Melihat klan hitam yang berantakan, wajah Heiya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pihak lain adalah penunggang serigala dari suku yang sangat kuat. Klan hitam yang kecil tidak ada apa-apanya di mata mereka. Belum lagi satu serangan, bahkan setengah serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan klan hitam. Saat ini, Heiya hanya berdoa agar para penunggang serigala ini tidak membunuh lagi. Berbagai macam suara yang membingungkan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah para penunggang serigala barbar keluar dari ruangan satu per satu. Ketika mereka keluar, mereka memiliki beberapa benda yang relatif berguna di tangan mereka. Orang yang memasuki kamar Heiya adalah pemimpin para penunggang serigala. Dia juga yang terkuat dari lima prajurit tingkat enam. Dialah yang menyerbu di depan. Di tangan kirinya ada seorang wanita, di tangan kanannya ada labu, dan di belakangnya ada serigala barbar tingkat enam. Begitu pemimpinnya muncul, dia langsung berjalan menuju Heiya. Pupil mata Heiya tiba-tiba mengecil. Dia tidak keberatan wanita itu dibawa pergi, tetapi labu itu yang diambil. Hal ini membuat hati Heiya berdarah. Melihat pemimpin penunggang serigala, Heiya tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lebih penting daripada labu itu. Bicaralah, dari mana benda-benda ini berasal. Pemimpin pasukan penunggang serigala maju dan melepaskan wanita itu. Dia menunjuk labu di tangan kanannya dan berteriak pada Heiya. Dia telah membuka labu itu sebelumnya dan menemukan bahwa itu adalah anggur monyet. Benda ini sangat berharga, bahkan kelantu tidak memiliki banyak. Ini anggur yang lesat. Aku tidak sengaja mengambilnya. Heiya bersiap untuk menipu pemimpinnya. Tamparan, pemimpin pasukan penunggang serigala menamparkan Heiya hingga jatuh ke tanah. Pemimpin itu menginjak tubuh Heiya dan berteriak, jangan kira aku tidak tahu. Ini anggur monyet. Katakan, di mana kau mendapatkannya? Aku mengambilnya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Heiya. Sialan, kau masih belum tahu kebenarannya. Melihat Heiya tidak mau bekerja sama, pemimpin pasukan Wolf Riders itu marah besar. Ia mengangkat kakinya dan menginjak Heiya. Di samping, banyak rajurit klan hitam yang marah. Namun, para penunggang serigala barbar lainnya dengan cepat menyadari ketidaknormalan itu dan bergegas mendekat. Heiya juga seorang level 6, yang selevel dengan pemimpin kaum barbar. Namun, dia tidak berani melawan. Dia telah menerima kabar bahwa mereka yang mencoba melawan tidak selamat. Bahkan ada suku yang musnah, hanya menyisakan wanita yang hidup. Heiya diinjak-injak oleh orang-orang barbar itu. Lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Banyak tulangnya yang hancur, tetapi dia bersikeras untuk mengambilnya. Sialan, kau masih belum tahu kebenarannya. Atas isyarat dari pemimpin pasukan berkuda serigala, mereka berdua mengangkat Heiya. Setelah Heiya diangkat, pemimpin pasukan berkuda serigala tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia menamparkan wajah Heiya. Heiya batuk darah. Giginya dimuntahkan satu per satu. Kedua pipinya remuk, tetapi dia tetap bersih keras untuk memumutnya. Dia sangat keras kepala. Orang-orang di sekitarnya tidak tahan melihat ini, tetapi tidak ada yang melaporkannya. Setelah mengikuti Heiya dalam waktu yang lama, mereka tahu sifatnya. Jika dia tidak ingin mengatakan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksanya untuk mengatakannya. Pemimpin penunggang serigala hanya menamparkan Heiya dan tidak menginterogasi yang lain. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Aku beritahu kamu, ini dari Ravens. Ini dari Ravens. Melihat Heiya hendak ditampar sampai mati, wanita di sebelah pemimpin pasukan penunggang serigala itu menjerit. Wajahnya penuh dengan air mata. Oh, The Ravens. Si Barbar berhenti menamparkan dan mengibaskan darah dari tangannya. Dia menoleh dan menatap wanita itu. Ya, ya, aku pernah mendengar pemimpin Ravens mengatakannya. Wanita itu menangis. Wanita jalang, dasar wanita jalang. Tatapan mata Heiya penuh dengan kebencian. Tamparan. Orang barbar itu menamparkan Heiya lagi. Kali ini, dia menggunakan banyak kekuatan. Heiya jatuh ke tanah dan batuk darah. Di mana Ravens? Bawa aku ke sana. Kelompok penunggang serigala mengambil rampasan perang dan meninggalkan suku hitam. Mengenai lokasi para gagak, tentu saja, seseorang memberitahu mereka. Sama seperti sebelumnya, seseorang memberitahu mereka di mana suku hitam berada, seseorang juga memberitahu mereka di mana para gagak berada. Ketika pemimpin para penunggang serigala mendengar bahwa para gagak hanya memiliki seratus orang, dia terkejut. Ikuti aku, pemimpin pasukan penunggang serigala itu tertawa dan mendesak serigala barbar level 6 itu untuk mempercepat lajunya. Kemudian, lebih dari seratus penunggang kuda bergegas menuju suku Raven. Di belakang mereka ada lebih dari seratus orang barbar dari suku lain. Mereka bertugas membimbing suku lain. Pada saat yang sama, mereka juga bertugas mengumpulkan rampasan untuk para penunggang kuda. Tentu saja, ini juga termasuk materi dan wanita. Pada saat ini, Heiya sedang digendong oleh dua prajurit tingkat 4. Kedua prajurit ini berasal dari suku Mo dan sekarang bekerja untuk para penunggang serigala. Di samping mereka, wanita yang merupakan milik Heiya sedang mengoleskan beberapa ramuan ke wajah Heiya. Dia sekarang menjadi milik pribadi pemimpin para penunggang serigala. Luka Heiya tidak ringan. Seluruh tubuhnya hampir setengah sadar. Ia digendong oleh dua prajurit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di bawah kecepatan tinggi para penunggang serigala, para gagak segera tiba. Suku ini hanya beranggotakan 500 orang. Jumlah mereka memang terlalu sedikit, tetapi hal ini tidak menghalangi semangat tinggi para penunggang serigala. Oleh karena itu, di bawah raungan serigala biadab dan teriakan tajam para penunggang serigala, sekelompok penunggang serigala menyerbu ke arah para gagak dengan pedang tajam. Dengan gerakan sebesar itu, para Ravens tentu saja menyadarinya. Kemudian, mereka semua muncul dan menatap para Wolf Riders yang mendekat. Tiba-tiba melihat begitu banyak penunggang serigala, wajah para gagak dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Tentu saja, ada juga sedikit rasa terkejut dan iri, tetapi tidak ada kepanikan. Setelah melihat pemandangan ini, pemimpin penunggang serigala tersenyum kejam. Dia pikir ini benar-benar suku kecil. Mereka bahkan tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Tidak bisakah mereka melihat bahwa kita akan membunuh mereka? Menghadapi serangan serigala barbar, para Ravens tidak bereaksi. Hanya beberapa dari mereka yang mengeluarkan peralatan batu. Namun, ada satu orang yang menarik perhatian pemimpin para penunggang serigala. Dia adalah seorang barbar bertubuh tinggi. Di tangannya, dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Meskipun dia berada jauh, dia dapat melihat bahwa kualitas pedang panjang itu tidak biasa. Suku kecil ini memiliki anggur monyet dan pedang panjang berkualitas tinggi. Pemimpin penunggang serigala merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Karena dia terlalu bahagia, dia memutuskan untuk memusnahkan suku ini. Dia akan membunuh para pria dan membiarkan para wanita hidup. Saat pemimpin para penunggang serigala itu melihat sekeliling, ia menemukan bahwa ada seorang wanita cantik di suku kecil ini. Dia adalah Una. Nah, seketika, pemimpin para penunggang serigala itu melihat Una sebagai seorang makhluk surgawi. Ia sangat tertarik dengan penampilannya. Pemimpin pasukan penunggang serigala mengangkat pedang tajam di tangannya dan menebas ke bawah. Meskipun dia tidak berbicara, tindakan ini melambangkan pemusnahan suku tersebut. Teriakan tajam itu semakin keras. Para penunggang serigala mempercepat langkah mereka dan mendekat. Pedang tajam di tangan mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Sekelompok penunggang serigala level 5 yang membasmi 500 suku adalah hal yang mudah. Namun, ketika mereka mendekat, mereka mendapati bahwa wajah para gagak tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka menunjukkan ekspresi aneh. 808. Binatang buas yang keluar dari tubuh Ravens adalah binatang buas tingkat 6, Barbarian Tiger. Tubuh Barbarian Tiger panjangnya lebih dari 5 meter dan sangat kuat. Setelah keluar dari kawanan Ravens, ia tiba di depan kawanan Ravens. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Raungan harimau mengguncang hutan. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan Kingsmite yang pekat. Serigala-serigala buas yang menyerbu di depan gemetar saat mendengar auman harimau. Hampir setengah dari serigala-serigala buas itu kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke tanah bersama para penunggangnya. Para penunggang serigala yang jatuh berguling-guling di tanah beberapa kali. Tubuh mereka tertutup lumpur. Keadaan mereka yang menyedihkan membuat para Raven lainnya tertawa. Meskipun serigala buas lainnya berhasil menahan auman itu dan tidak jatuh, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Meskipun harimau barbar hanya level 6, ia telah memurnikan buah monyet dan buah kekuatan saat ia bersama Zichen. Ia juga telah memurnikan banyak darah binatang purba level raja. Harimau barbar bukan lagi harimau barbar biasa. Tubuh barbarian tiger memiliki tekanan binatang purba tingkat raja. Tekanan ini memiliki efek cerah yang kuat pada binatang buas. Setelah raungan kedua, banyak penunggang serigala yang jatuh. Penunggang serigala lainnya tidak punya pilihan selain berhenti karena aura harimau barbar terlalu kuat. Bahkan mata serigala barbar kelas 6 di bawah pemimpin penunggang serigala dan dua serigala barbar kelas 6 lainnya dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan terhadap menhu. Setelah raungan kedua, sekitar 30 penunggang serigala terpaksa berhenti. Penunggang serigala lainnya juga terkejut ketika mereka berdiri. Seekor harimau barbar mampu menghentikan sekelompok penunggang serigala. Ketika para barbar lainnya melihat kejadian ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Heiya perlahan membuka matanya. Darah di wajahnya telah dibersihkan tetapi lukanya masih sangat jelas. Dia melihat para penunggang serigala, harimau barbar, dan para gagak. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajahnya. Jelaslah bahwa jika para penunggang serigala berani menyerang para gagak, mereka akan menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Dengan kehadiran Zichen, Heiya sudah menduga hal ini. Jika dia mengambil inisiatif untuk memberitahu Zichen bahwa buah monyet berasal dari burung gagak, dia tidak akan kehilangan apapun. Namun, Heiya tidak mau karena ini bukan masalah dia kehilangan apapun. Ini masalah rasa terima kasih. Blackleaf berutang budi pada Zichen. Zichen telah memberi mereka buah monyet dan buah kekuatan. Ini adalah utang budi yang besar, jadi dia tidak bisa tidak berterima kasih. Ketika Heiya mendonga untuk melihat, dia melihat pemimpin penunggang serigala mendekati Menhu. Di sampingnya ada dua prajurit tingkat enam lainnya yang juga menunggangi serigala barbar tingkat enam. Sepertinya mereka bertiga akan menyerang Menhu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kelompok Raven. Barbarian Bull, yang telah menelan buah monyet dan naik ke level enam, juga bergegas keluar. Setelah menyerang, Barbarian Bull dan Barbarian Tiger berdiri berdampingan. Barbarian Bull menatap dingin ke arah Wolf Reader yang mendekat. Tubuh mereka memancarkan cahaya merah, seolah-olah mereka adalah api yang menyala-nyala. Ketika Barbarian Bull muncul, meskipun ia tidak memiliki tekanan yang sama seperti Barbarian Hu, bulunya yang berwarna merah menyala masih sangat menarik perhatian. Ketiga orang yang awalnya ingin menyerang Barbarian Hu mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka dan tanpa sadar berhenti. Namun sebelum Barbarian Bull dapat terus pamer, Barbarian Tiger mengeluarkan raungan ketidakpuasan. Tubuh Barbarian Bull sedikit gemetar dan dia dengan enggan mundur beberapa langkah. Meskipun kekuatan Barbarian Bull telah mencapai level 6, dia masih belum menjadi lawan Barbarian Tiger. Pemimpin pasukan serigala itu berhenti. Ia terkejut, harimau Barbar level 6 dan banteng Barbar level 6. Aku tidak menyangka bahwa suku yang hanya beranggotakan 100 orang akan memiliki dua binatang buas. Dua penunggang serigala lainnya muncul dari belakang. Mereka adalah serigala Barbar level 5, tetapi yang menungganginya adalah prajurit level 6. Kedua orang ini mengikuti di belakang dua orang pertama. Lima orang dan lima serigala perlahan mendekati Barbarian Tiger dan Barbarian Bull. Di tangan mereka ada bilah tajam yang memancarkan cahaya dingin. Formasi pihak lain terlalu kuat. Jika kedua pihak bertarung, yang akan dibantai tentu saja suku Barbar. Kemunculan harimau Barbar dan banteng Barbar tepat waktu hanya menjadi penghalang. Setelah itu, suku Barbar Wu melangkah maju dengan lebar. Pada saat itu, selain lima penunggang serigala, para penunggang serigala lainnya juga mengatur ulang diri mereka dan mengikuti di belakang. Kekuatan tempur para penunggang serigala yang kuat muncul kembali. Orang Barbar Wu memandang pemimpin pasukan berkuda serigala dari kejauhan dan berteriak, suku Barbar kita menyerah. Menyerah. Ini adalah penyerahan diri. Pemimpin pasukan serigala itu berbicara dengan suara dingin. Barbarian Wu sedikit terkejut lalu berkata, suku Barbarian kami kecil dan tidak mampu membunuh. Mohon maafkan kami. Kami menyerah. Dia melirik Menhu dan Menniu sebelum melirik Wu Men. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, baiklah, aku percaya kalian semua tulus dalam penyerahan diri. Sekarang, serahkan Mangkibar. Anggur monyet. Barbarian Wu terkejut. Pemimpin pasukan berkuda serigala itu mencibir, jangan bilang kau tidak memilikinya atau tidak tahu. Bawa dia ke sini. Saat mereka sedang berbicara, hei ya digendong dari belakang. Wajahnya sangat bengkak dan giginya tanggal. Wu Men tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Sesaat kemudian, Wu Men bereaksi dan berteriak kaget, pemimpin hei ya, Anda adalah pemimpin hei ya. Ini ditemukan di kamarnya dan ini berasal dari suku Barbarmu. Jangan bilang kau tidak memilikinya. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk darinya dan suku Barbarmu yang kecil ini tidak akan punya alasan untuk hidup lagi. Saat mereka berbicara, para penunggang serigala sekali lagi menyerang ke depan. Namun kali ini, mereka tidak menyerang Barbarian Tiger dan Barbarian Bull. Sebaliknya, mereka menyebar dan mengelilingi suku Barbarian. Ekspresi Wu Men berubah. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan si Chen. Para penunggang serigala mulai mengganggu para Barbar tetapi tidak langsung membunuh mereka. Dalam keputusasaan, para Barbar hanya bisa mundur. Mereka mundur lagi dan lagi hingga mereka mencapai ruang terbuka yang luas tempat mereka awalnya memurnikan tubuh mereka. Lebih dari seratus penunggang serigala telah mengepung mereka. Bahkan harimau Barbar dan banteng Barbar tidak tahu apakah harus menyerang atau tidak. Cepat serahkan anggur monyet itu atau sukumu akan dimusnahkan. Ekspresi pemimpin pasukan penunggang serigala itu jauh lebih dingin. Dia meninggalkan punggung serigala Barbar dan berjalan menuju Wu Men. Dia mengancam, Jika kamu tidak ingin mati, jika kamu tidak ingin sukumu dimusnahkan, maka bekerja samalah denganku. Mungkin jika aku senang, aku akan mengampuni suku Barbar kecilmu. Aku tidak tahu apa itu anggur monyet. Apa yang kau ingin aku minum? Wu Men memasang ekspresi bingung. Tampar. Pemimpin pasukan serigala itu tiba-tiba menamparkan wajah Wu Men. Di bawah kekuatan yang dahsyat itu, Wu Men terlempar. Berani berbohong. Kau mau mati. Kau mau sukumu dimusnahkan. Pemimpin pasukan berkuda serigala itu mulai menginjak-injak tubuh Wu Men dengan marah seperti yang dilakukannya terhadap Heia. Wu Men mudah dikalahkan dan tidak berani melawan. Adegan ini mengejutkan suku Barbar. Ketika harimau Barbar dan banteng Barbar melihat ini, mereka juga bergegas menuju pemimpin penunggang serigala. Namun di saat berikutnya, para pendekar tingkat 6 dan serigala Barbar tingkat 6 lainnya bergegas menuju harimau Barbar dan banteng Barbar untuk menghentikan mereka. Pemimpin pasukan berkuda serigala itu terus menginjak Wu Men dengan marah. Melihat ini, wajah Wu Mu dipenuhi amarah. Dia berteriak, Anjing, beraninya kau bersikap begitu kejam di suku Barbar. Mati saja. Wu Mu berteriak keras. Wajahnya tampak garang saat ia berlari ke arah pemimpin pasukan berkuda serigala. Namun, suaranya yang keras tidak mencerminkan kekuatan tempurnya. Ia ditendang oleh pemimpin pasukan berkuda serigala dan tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Ukul mereka. Ukul mereka dengan keras. Sebelum aku keluar, jangan berhenti. Jika ada yang melawan, musnahkan seluruh suku mereka tanpa ampun. Setelah menendang Wu Mu, pemimpin pasukan berkuda serigala itu tidak terus menendang Wu Men dengan marah. Sebaliknya, ia langsung menuju Una. Hatinya berkobar dengan gairah. Ia tak sabar untuk bertemu Una, yang sebanding dengan Celestial. Ia baru saja selesai mengendalikan situasi ketika Una datang. Melihat pemimpin pasukan berkuda serigala itu menyerangnya, wajah Una dipenuhi kepanikan. Ia berseru, Kau, apa yang kau lakukan? Senyum sinis muncul di wajah pemimpin pasukan serigala itu saat ia mencengkram Una. Una melawan dan menyerang pemimpin pasukan serigala itu. Namun, karena perbedaan tiga tingkatan, ia berhasil ditundukkan hanya dalam satu gerakan. Selanjutnya, pemimpin pasukan serigala itu menggendongnya di bahunya. Una terus berjuang, tetapi sia-sia. Pemimpin pasukan penunggang serigala yang menggendongnya menoleh untuk melihat Wumen. Senyum dingin muncul di wajahnya sekali lagi. Memukul dan menginterogasi hanyalah hobinya. Itu murni bentuk penyiksaan. Mengenai buah monyet, dia akan dapat menemukannya sendiri setelah dia membunuh semua orang di sini. Senyum sinis di wajahnya semakin lama semakin puas. Dia membawa kecantikannya dan langsung menuju rumah terbesar di daerah itu. Dia tahu bahwa menurut adat orang-orang barbar, rumah terbesar akan selalu menjadi milik Patriark. Sedangkan untuk Rastana, peringkat ke-6 yang lemah seperti dia tidaklah banyak. Tidak mungkin dia bisa mendekati Patriark. Jadi, bisa pergi ke rumah Patriark adalah keinginan yang paling kuat di dalam hatinya. Oleh karena itu, setelah keluar, bekerja di rumah Patriark menjadi hobinya yang terbesar. Awalnya, ketika anggota suku gagak mendengar bahwa suku mereka akan dimusnahkan, mereka benar-benar ketakutan. Ketakutan dan kepanikan muncul di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat pemimpin para penunggang serigala membawa Una ke rumah Patriark, ekspresi aneh yang hilang dari wajah mereka muncul kembali sekali lagi. Ledakan. Pintu rumah Patriark ditendang hingga terbuka oleh kekuatan yang dahsyat. Kemudian, pemimpin para penunggang serigala membawa Una masuk ke dalam rumah. Di luar, woman ditendang oleh dua prajurit barbar. Di kejauhan ada man Tiger dan man New, yang ditahan oleh sekelompok orang. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras lainnya terdengar. Suara ini berasal dari rumah Patriark. Semua orang menoleh untuk melihat pemimpin para penunggang serigala, yang sebelumnya telah membawa Una, terbang keluar dari rumah. Saat dia terbang, Una yang digendongnya bergoyang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Saat Una menatap pemimpin para penunggang serigala itu lagi, tatapannya berubah dingin. Pemimpin pasukan penunggang serigala, yang terpental sejauh 10 meter, mulai batuk dan mengeluarkan banyak darah. Matanya dipenuhi rasa terkejut. Dua prajurit tingkat lima bergegas maju untuk membantunya berdiri. Mereka kemudian mengalihkan pandangan ke arah rumah Patriark. Mereka bertanya-tanya apa yang ada di dalam yang dapat membuat pemimpin mereka terpental keluar. Di bawah tatapan mata mereka, seseorang berjalan keluar dari rumah. Orang ini jauh lebih pendek dari orang-orang barbar itu. Dalam ras barbar, hanya ada satu sebutan untuk orang-orang seperti itu, yaitu, orang luar. Orang luar, suku Kroh sebenarnya memiliki orang luar yang mengawasi mereka. 809. Belakangan ini, Zichen telah beradaptasi dengan kekuatan barunya. Di waktu luangnya, ia telah memahami teknik-teknik barbar. Sekarang, kekuatannya adalah serangan terkuatnya, jadi ia harus mengembangkannya secara ekstrim. Zichen sudah tahu bahwa suku-suku besar ingin menyatukan daerah ini dan membuat orang-orang tunduk. Dia juga memberitahu suku barbar gagak bahwa jika sikap pihak lain baik, maka mereka harus tunduk saja. Bagaimanapun, suku gagak hanya sebesar itu, jadi tidak ada yang bisa menarik perhatian mereka. Namun, jika pihak lain ingin membunuh, maka suku gagak kecil tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Zichen memberi isyarat kepada Menhu dan Mennyu untuk muncul dan mengintimidasi mereka terlebih dahulu sebelum menyerah. Rencana Zichen sangat bagus, tetapi tidak sempurna. Dia hanya mengacu pada pikirannya sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang barbar dari suku lain memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dari waktu ke waktu, suara-suara dari luar tampaknya menunjukkan bahwa penyerahan ini tidak berjalan dengan baik, tetapi Zichen tidak peduli. Dia yakin bahwa dengan adanya Menhu dan Mennyu di sini, dan fakta bahwa suku gagak miskin, pihak lain akan segera pergi setelah diintimidasi. Hanya saat Wu Su berteriak, Zichen tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Tampaknya semuanya telah kacau. Oleh karena itu, Zichen melepaskan indra spiritualnya untuk merasakan segalanya. Saat ia melepaskan indra spiritualnya, Zichen melihat pemimpin pasukan berkuda serigala yang sangat arogan. Setelah mengalahkan Una dalam satu gerakan, pemimpin itu menggendong Una dan langsung menuju kamar Zichen. Melihat tatapan fanatik di mata pemimpin itu, Zichen tahu apa yang sedang direncanakannya. Di dalam suku barbar, Una jelas-jelas cantik. Sayangnya, Zichen tidak mampu menghargai kecantikannya. Jadi, Zichen sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Pada saat itu, ketika dia melihat pemimpin para penunggang serigala membawa Una, pikiran Zichen dipenuhi dengan gambaran seorang bandit manusia yang tiba-tiba melihat seorang wanita cantik. Menurut standar Zichen, tindakan pihak lain itu sangat biadab. Orang seperti ini tidak memiliki rasa kemanusiaan dan ingin menghancurkan kepolosan seseorang. Dia adalah eksistensi yang pantas mati. Tepat saat pihak lain menendang pintu hingga terbuka, Zichen juga berjalan ke pintu. Ketika dia tiba-tiba melihat Zichen, wajah pihak lain dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya saling memandang sejenak. Sedetik kemudian, Zichen melancarkan pukulan. Pemimpin penunggang serigala itu merasa seolah-olah telah dihantam oleh gunung yang bergerak. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terlempar mundur. Setelah mengirim pemimpin pasukan berkuda serigala itu terbang, Zichen keluar dari ruangan. Dia melihat sekeliling dan melihat para prajurit berkuda serigala, serta Wumen, yang telah ditendang. Karena kemunculan Zichen, para penunggang serigala tidak lagi menendang Wumen. Sebaliknya, mereka menatap Zichen dengan kaget dan terkejut. Apa yang terjadi? Zichen mengerutkan kening, suaranya dingin. Wumen berdiri. Ada darah di tubuhnya, tetapi lukanya jauh lebih ringan daripada luka di tebing hitam. Setelah dia berdiri, dia berlari ke arah Zichen dan berkata, Pemimpin Zichen, ini anggur monyet. Mereka di sini untuk anggur monyet. Jika Anda tidak memberikannya kepada kami, kami akan musnah. Anggur monyet. Zichen terkejut. Dia melihat sekeliling lagi dan melihat Black Cliff. Ketika dia melihat Black Cliff, dia tentu saja melihat luka di wajahnya. Sejujurnya, Black Cliff tampak seperti orang barbar berkepala babi. Jika dia tidak merasakan jiwa Black Cliff dengan indra spiritualnya, Zichen tidak akan mengenalinya sekilas. Melihat Zichen menatapnya, mata Black Cliff dipenuhi air mata kesedihan. Penampilan Black Cliff yang menyedihkan membuat ekspresi Zichen menjadi suram. Meskipun dia tidak berteman dengan Black Cliff, dia tidak memiliki kesan buruk terhadapnya. Sekarang setelah Black Cliff dipukuli hingga seperti itu, Zichen masih sedikit tidak senang. Setelah melihat ekspresi sedih Black Cliff dan mengingat apa yang dikatakan woman sebelumnya, Zichen samar-samar mengerti apa yang terjadi tanpa penjelasan Black Cliff. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya yang muram, tetapi itu adalah senyuman yang dingin. Banyak orang yang melihat senyuman ini merasakan hawa dingin di hati mereka. Mengabaikan pemimpin penunggang serigala yang tidak jauh dari sana, Zichen langsung berjalan menuju Heiya. Melihat ini, dua anggota klan Mo yang menahan Heiya segera meninggalkan Heiya dan berlari ke samping. Tubuh Heiya bergoyang saat dia berdiri dengan goyah. Melihat bahwa dia akan jatuh, wanita Heiya mendukungnya. Zichen berjalan sejauh lima meter dari tebing hitam. Hanya pada jarak ini Zichen dapat melihat tebing hitam. Sambil menatap tebing hitam, Zichen berkata, Kamu terluka. Black Cliff, lelaki besar ini, akhirnya tak dapat menahannya lagi. Air matanya mulai jatuh. Ia sangat terharu karena Zichen tidak bertanya apakah itu rahasianya. Mulut Black Cliff berkedut. Ia ingin bicara, tetapi wajahnya yang bengkak membuatnya tidak bisa bicara. Zichen mengangkat tangannya. Cahaya berkelebat di antara jari-jarinya dan pil penyembuhan darah muncul. Setelah menghancurkan pil penyembuhan darah dengan kekuatan yuannya, Zichen mengendalikan bubuk pil penyembuhan darah dan menaburkannya di wajah Heiya. Wajah Black Cliff yang bengkak langsung mengecil. Hanya dalam beberapa saat, tidak ada lagi bekas luka di wajah Black Cliff. Mereka mendatangi klan hitamku dan memulai pembantaian. Lalu mereka menemukan anggur monyet di kamarku dan memaksaku untuk memberi tahu mereka. Black Cliff berkata dengan tidak sabar begitu dia bisa berbicara. Namun, Zichen mengulurkan jarinya, memberi isyarat agar Black Cliff tidak berbicara. Dia berkata, Aku percaya padamu. Hanya tiga kata itu saja sudah membuat Black Cliff sangat tersentuh. Dia begitu tersentuh sampai-sampai dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sampai Zichen berbalik. Sebenarnya, Zichenlah yang paling tersentuh hatinya. Selama ini, dia telah melihat banyak tipu daya dan penipuan, dan dia jarang mempercayai siapapun. Dalam hatinya, dia hanya bertemu Heiya beberapa kali, dan meskipun kesannya terhadapnya tidak buruk, dia tidak memperlakukan Heiya sebagai teman. Meski begitu, Heiya lebih suka terluka daripada mengkhianatinya. Kepercayaan semacam itu adalah sumber perasaan Zichen. Dan saat ini, Black Cliff tidak diragukan lagi telah menjadi teman Zichen. Zichen bahkan merasa sedikit bersalah. Dia tidak menganggapnya sebagai teman, tetapi dia bersedia menyerahkan hidupnya untuknya. Selain kekuatan, persahabatan adalah hal kedua yang diperoleh Zichen di sini. Setelah berbalik, tatapan Zichen menjadi sedingin pisau saat dia menatap dingin ke arah pemimpin penunggang Serigala. Pemimpin pasukan berkuda Serigala itu merasa bulu kuduknya berdiri. Ketika dia melihat orang asing berjalan ke arahnya, dia merasa semakin tidak percaya diri. Kau, apa yang kau lakukan? Kau ingin klanmu dimusnahkan. Ancam pemimpin penunggang Serigala itu dengan lemah saat Zichen berjalan mendekat. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia terus melangkah maju, tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Kau, jangan mendekat, atau aku akan membasmi klanku. Meskipun kau orang luar, kau telah bergabung dengan Ravens. Kau adalah bagian dari Ravens. Apakah kau ingin Ravens dimusnahkan karena dirimu? Melihat bahwa orang luar itu tidak terancam, pemimpin penunggang Serigala itu berbicara lagi. Kali ini, kata-katanya jauh lebih jelas. Namun, Zichen masih tidak berhenti. Saat dia mendekati pemimpin penunggang Serigala, Zichen melompat dan menamparnya. Cahaya kemasan menyala. Ledakan. Pemimpin penunggang Serigala itu terhantam dan berputar beberapa kali. Darah muncul di sudut mulutnya. Dia mundur beberapa langkah dan menutupi pipinya. Dia mengancam dengan keras. Kau berani memukulku. Kau ingin menghancurkan para gagak. Kau ingin para gagak menghilang. Para penunggang Serigala lainnya juga berteriak keras. Mereka mengeluarkan senjata dan melepaskan niat membunuh mereka. Mata Zichen tidak bergerak. Dia masih menatap pemimpin penunggang Serigala itu. Dia melompat lagi dan menamparnya lagi. Kali ini, di bawah tamparan keras, pemimpin penunggang Serigala mulai muntah darah dan giginya rontok. Setelah memukulnya kembali, Zichen berkata dengan nada dingin, setiap kali kamu menyerang seseorang dari suku ini, kamu mengancam mereka seperti ini. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, dari suku mana kamu berasal? Suku Bumi. Aku berasal dari suku Bumi. Suku terbesar di dunia barbar. Ketika berbicara tentang sukunya, wajah pemimpin penunggang Serigala itu penuh dengan kebanggaan. Namun sayangnya, kata suku Bumi, tidak membuat Zichen takut. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditampar lagi. Setelah tamparan itu, pemimpin penunggang Serigala memuntahkan lebih banyak darah. Dia terhuyung mundur lebih dari sepuluh langkah dan wajahnya menjadi pucat. Setelah Zichen mendarat di tanah, dia bertanya dengan dingin, kamu sangat sombong di luar. Apakah orang-orang dari suku Bumi tahu tentang itu? Kau, pemimpin pasukan berkuda Serigala itu baru saja membuka mulutnya dan darah keluar lagi dari mulutnya. Ia dalam kondisi yang menyedihkan. Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah, meningkatkan tekanan pada pemimpin penunggang Serigala. Namun sebelum dia bisa menyerang, Zichen menamparnya lagi. Tamparan itu begitu keras hingga pemimpin penunggang Serigala itu melihat bintang-bintang dan tubuhnya bergoyang. Kau terus mengatakan bahwa kau ingin membasmi suku itu. Apa kau pikir itu menyenangkan? Apa orang-orang dari suku Bumi tahu tentang itu? Apa kau tidak takut dibasmi? Zichen mendekat lagi dan menamparkan pemimpin penunggang Serigala itu lagi. Pemimpin penunggang Serigala itu baru saja mengumpulkan sedikit kekuatan, tetapi kekuatannya langsung terpental dan dia terlempar. Kali ini, Zichen menggunakan terlalu banyak kekuatan, sedemikian rupa sehingga semua giginya tanggal, dan dia meludahkannya dalam beberapa suap. Setelah dipermalukan seperti ini, pemimpin penunggang Serigala menjadi benar-benar gila. Dia berdiri lagi dan mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak, bunuh, musnahkan suku itu. Aura pembunuh memenuhi udara. Para penunggang Serigala mengangkat pedang mereka dan bersiap untuk membantai para gagak. Namun, pada saat itu, suara keras menutupi kata, bunuh. Suara itu seperti guntur, dan niat membunuh yang dikumpulkan para penunggang Serigala menghilang dalam sekejap. Di depan Zichen, tempat pemimpin penunggang Serigala berdiri, hanya ada setumpuk daging dan tulang yang tersisa. Pemimpin penunggang Serigala telah terbunuh dalam satu pukulan. Seorang pemimpin level 6 terbunuh dalam satu serangan. Mata para penunggang Serigala dipenuhi rasa takut. Kami dari suku bumi, suku terkuat di dunia barbar. Bunuh, bunuh semua orang di sini. Pemimpin pasukan berkuda Serigala baru saja terbunuh. Tepat saat para pasukan berkuda Serigala merasa kehilangan keberanian, pemimpin kedua dari sebelumnya membuka mulut untuk berbicara. Bunuh, bunuh semuanya. Pada saat yang sama, pemimpin penunggang Serigala, yang tampaknya adalah pemimpin ketiga, juga berteriak. Kemudian, mereka berdua memimpin dan menyerang para gagak. Para penunggang Serigala lainnya juga bereaksi. Satu persatu, mereka mengangkat bilah tajam mereka dan menyerang para gagak. Melihat para penunggang Serigala itu tidak sepenuhnya ketakutan, Zichen tidak terkejut. Pada saat berikutnya, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang terang. Tekanan tubuh sempurna level 6 dilepaskan. Di bawah tekanan ini, wajah semua orang dipenuhi rasa takut. Tekanan ini sangat mirip dengan tekanan yang dilepaskan oleh patung dewa barbar. Untuk sesaat, semua orang linglung, seolah-olah mereka melihat kedatangan seekor binatang buas. 810. Zichen telah menghilang, dan hanya ada kilatan petir emas di lapangan. Di mata orang-orang barbar, ini adalah kilatan petir sungguhan, dan kecepatannya telah mencapai batas. Pemimpin kedua dari Wolf Riders hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Pedang tajam pemimpin ketiga hendak mengenai seorang barbar dari suku Raven. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di depan matanya. Kemudian, pemimpin ketiga merasa tangannya seringan bulu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh lengannya dan pedang tajamnya telah menghilang. Ah! Pemimpin ketiga yang tidak merasakan sakit pun berteriak ketakutan. Namun, teriakannya hanya berlangsung selama setengah detik sebelum berhenti tiba-tiba. Pemimpin ketiga juga terjatuh. Cahaya kemasan itu terus menyala. Setiap kali menyala, seorang penunggang serigala akan jatuh. Selain itu, hanya dalam satu tarikan napas, cahaya kemasan itu telah menyala lebih dari 10 kali. Cepat! Terlalu cepat, mereka tidak bisa lagi melihat Zichen. Mereka hanya bisa melihat cahaya kemasan. Dalam hembusan kedua cahaya kemasan itu, puluhan penunggang serigala telah jatuh. Di bawah kecepatan membunuh lebih dari 10 orang dalam satu hembusan, ketakutan para penunggang serigala yang tersisa mencapai puncaknya dan mereka mencoba melarikan diri. Namun, cahaya kemasan itu terus menyala. Setiap kali menyala, seorang penunggang serigala akan jatuh. Penunggang serigala yang jatuh itu bahkan tidak sempat berteriak. Semua orang di sekitar terkejut dengan kekuatan Zichen. Para barbar yang mengikuti para penunggang serigala telah melarikan diri ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak baik. Selain para Ravens, hanya ada satu orang pria, Heia, dan beberapa wanita yang tersisa. Mereka semua adalah rampasan perang yang diperoleh para penunggang serigala. Selain itu, yang paling mencolok adalah serigala barbar yang telah kehilangan tuannya. Tekanan Zichen hanya sedikit lebih lemah dari dewa barbar. Serigala barbar tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dicegat oleh harimau barbar dan banteng barbar. Saat ini, Zichen telah membunuh banyak penunggang serigala. Namun, dia hanya membunuh para penunggang dan tidak membunuh serigala. Di bawah tekanan Zichen, serigala-serigala barbar itu tidak berani bergerak. Dalam keputus asaan, para penunggang serigala hanya bisa melompat dari punggung serigala-serigala barbar itu dan berjalan. Harus dikatakan bahwa mereka masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup jika mereka melarikan diri secara terpisah. Setelah kilat emas mengejar mereka beberapa saat, ia berbalik. Tidak termasuk pemimpin klan lainnya, setidaknya ada 10 penunggang serigala yang melarikan diri, namun mereka semua melarikan diri dan meninggalkan serigala mereka. Pada saat ini, lebih dari 100 serigala barbar merangkak di tanah dengan ketakutan di mata mereka. Ekspresi Zichen sedingin es. Dia melepaskan tekanan dari tubuhnya dan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Kemana pun dia lewat, semua serigala yang berjongkok gemetar. Dalam persepsi mereka, manusia ini adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas. Tekanan pada tubuhnya telah melampaui tekanan seorang raja. Total ada 115 serigala barbar. Di antara mereka, ada 3 serigala barbar level 6, lebih dari 10 serigala barbar level 5, dan sisanya adalah serigala barbar level 4. Mungkin hanya klan besar yang mampu membeli serigala barbar dalam jumlah besar. Zichen tiba-tiba mengeluarkan tombak jiwa naga, dan cahaya perak cemerlang bersinar di permukaan tombak. Kemudian, raungan naga yang keras bergema, dan kekuatan naga menyebar. Itulah kekuatan naga yang sebenarnya, sebuah eksistensi yang hanya ada dalam legenda. Ketika kekuatan ini dilepaskan, banyak serigala barbar benar-benar mengompol karena takut. Naga adalah makhluk suci dan kuat. Saat kekuatan ini dilepaskan, para serigala barbar merasakan jiwa mereka bergetar. Zichen memegang tombak jiwa naga dan melangkah maju. Setelah melepaskan kekuatan naga, reaksi para serigala barbar membuatnya puas. Ketika dia mencapai pemimpin para serigala barbar, Zichen tiba-tiba menusukkan tombaknya ke arah pemimpin itu. Raungan naga bergemas saat tombak itu menembus kepala serigala barbar dan memakukannya ke tanah. Di bawah serangan ini, pemimpin barbaric wolf sebenarnya tidak langsung mati. Ia mengeluarkan teriakan memilukan, dan seluruh tubuhnya berkedut. Namun, setelah beberapa kali berkedut, pemimpin barbaric wolf berhenti bergerak dan mati total. Begitu pemimpin serigala barbar itu tewas, serigala barbar lainnya meraung gelisah. Tubuh mereka semakin gemetar, dan ketakutan mereka semakin kuat. Pada saat ini, suara dingin Zichen bergema, menyerahlah, atau mati. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang barbar yang tidak mengerti mengapa Zichen ingin membunuh pemimpin serigala barbar itu langsung mengerti segalanya. Adapun Heiya, yang telah pulih dari luka-lukanya, matanya membelalak. Matanya dipenuhi dengan rasa iri yang tak terselubung. Tindakan Zichen jelas untuk membantu suku gagak menaklukkan serigala barbar. Adapun alasan dia membunuh pemimpin serigala barbar, itu hanya untuk mengintimidasi mereka. Alasan terpenting adalah ada tiga serigala barbar level enam. Menhu dan Mennyu tidak mudah untuk ditindas. Setelah membunuh satu, masih ada dua yang tersisa. Bahkan jika kedua serigala barbar tiba-tiba memberontak, Menhu dan Mennyu masih akan mampu menekan mereka. Tindakan Zichen sangat berpandangan jauh ke depan. Heiya mengaguminya dari lubuk hatinya. Benar saja, setelah mendengar perkataan Zichen, semua serigala barbar memilih untuk menyerah. Mereka merangkak di tanah dan tidak bergerak. Tatapan Zichen menyapu para serigala barbar, lalu dia melihat ke arah para prajurit gagak dan berkata, Apa yang kalian masih berdiri di sana? Cepat ambil senjata kalian dan cari tunggangan kalian. Mendengar kata-kata ini, para barbar suku Raven tercengang. Mereka bahkan tidak langsung bereaksi. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Cepat dan temukan tunggangan kalian. Yang pertama bereaksi tentu saja Wumen. Setelah mengulang kata-katanya, dialah yang pertama menyerang Barbaric Wolves. Sebagai seorang prajurit level 6, target pertama Wumen tentu saja adalah Barbaric Wolf level 6. Wumen, Tunggangan serigala barbar tidak cocok untukmu. Zichen tiba-tiba memanggil Wumen. Di sisi lain, Wumen tertegun dan tanpa sadar berhenti. Saat Wumen berhenti, yang lain bereaksi dan menyerbu ke arah kawanan serigala barbar. Adapun serigala barbar level 6 yang paling didambakan Wumen, mereka langsung direbut. Satu adalah Husu, dan yang lainnya adalah prajurit level 4. Keduanya memegang senjata yang digunakan oleh penunggang serigala barbar. Yang lainnya mengikuti. Mereka semua mengambil senjata dan duduk di punggung Barbaric Wolf. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Termasuk prajurit level 2, ada lebih dari 100 Barbaric Wolf reader. Wumen sangat cemas. Dia menggaruk kepalanya, tetapi tunggangannya sudah dibagikan. Dia tidak punya bagian. Zichen menunjuk ke arah banteng barbar yang tidak jauh dari situ dan berkata, ini adalah banteng barbar yang bermutasi. Ia jelas tidak lebih buruk dari serigala barbar level 6. Mata Wumen berbinar dan dia mengangguk cepat. Dia sudah lama memikirkan tentang tunggangan banteng barbar ini. Zichen menyingkirkan tombak jiwa naga dan melangkah maju. Semua serigala barbar telah berdiri. Mereka menghadapi Zichen lagi. Meskipun mereka tidak lagi takut, mata mereka masih dipenuhi dengan rasa hormat. Ketua Zichen, apa pendapatmu tentang aku yang duduk di atasnya? Bukankah ini pertandingan yang bagus? Wusu level 3 duduk di serigala barbar level 6 dan berkata dengan penuh semangat. Zichen menatap Wusu dalam-dalam dan berkata, saat ini, ini bukan pertandingan yang bagus. Namun, di masa mendatang, ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Lumayan, serigala barbar ini akan menjadi tunggangan eksklusifmu. Haha, terima kasih, kepala. Kata-kata Zichen tentu saja merupakan perintah tertinggi dari suku gagak. Setelah ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil serigala barbar ini. Itu milik Wusu. Wusu mengucapkan terima kasih dengan keras kepadanya. Tatapan Zichen jatuh pada prajurit level 4 di gunung level 6 kedua. Ini adalah prajurit kedua selain Wumen yang berhasil menembus level 4. Melihat Zichen menoleh, prajurit itu juga tersenyum lebar, menunggu penilaian Zichen. Melihat ke arah prajurit itu, Zichen berkata dengan tenang, serigala barbar level 6 tidak cocok untukmu. Cari saja yang level 5. Prajurit level 4 segera turun dan berlari menuju serigala barbar level 5. Di punggung serigala barbar, prajurit level 3 dikejar. Ini adalah penindasan kekuatan. Kemudian prajurit level 3 mengejar prajurit level 2. Zichen menepuk dahi serigala barbar level 6 dengan lembut. Dia menoleh untuk melihat Heiya dan berkata, Heiya, serigala barbar level 6 ini milikmu. Berikan padaku. Heiya tampak terkejut. Zichen menganggupkan kepalanya dan berkata, Tidak buruk bagimu. Sebagai prajurit level 6, kamu memenuhi syarat untuk memiliki serigala barbar ini sebagai tunggangan. Memiliki serigala barbar level 6 sebagai tunggangan tentu saja merupakan hal yang baik. Tidak seorang pun dapat menahan godaan serigala barbar level 6. Heiya mengucapkan terima kasih berulang kali. Serigala barbar level 6 sekarang menjadi milik Heiya. Selanjutnya, Zichen berjalan menuju serigala barbar level 5. Kemudian, Zichen memberi mereka beberapa petunjuk tentang level binatang barbar apa yang harus mereka miliki. Cara Zichen dalam menugaskan binatang barbar sangat aneh. Dia tidak menugaskan binatang barbar berdasarkan tingkat kekuatannya. Pemilik salah satu binatang barbar level 5 sebenarnya adalah prajurit level 2. Tampaknya cara dia menugaskan binatang barbar didasarkan pada preferensinya. Una, binatang buas tingkat 5 ini milikmu. Ketika dia mencapai binatang buas tingkat 5 terakhir, Zichen menoleh dan berkata kepada Una. Karena Una adalah seorang wanita, dia berdiri jauh dan tidak melangkah maju. Ketika dia mendengar itu, dia awalnya tertegun. Kemudian, wajahnya berubah menjadi gembira. Dia dengan cepat bergegas maju dan duduk di punggung serigala barbar level 5. Dia memegang pisau tajam di tangannya dan tampak seperti Dewi Perang. Gunakan itu sebagai dukungan dan pelatihan, kata Zichen kepada Una. Una menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa cara Zichen dalam menugaskan barbaric wolfriders sangat aneh. Namun, mereka tidak memahami makna spesifik di baliknya. Baru setelah beberapa dekade setelah Zichen meninggalkan dunia barbar, mereka memahami makna yang lebih dalam di balik tindakannya. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa pemimpin mereka Zichen bahkan lebih tak terduga. Di sisi lain, Heiya tampaknya memiliki beberapa spekulasi. Namun, dia tidak berani mempercayainya. Bahkan setelah beberapa dekade, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah menugaskan barbaric wolfriders, semua orang pergi satu per satu. Mereka dengan senang hati pergi untuk menguji sensasi menunggangi barbaric wolfriders. Para Ravens lainnya juga pergi. Tampaknya sudah waktunya untuk memasak. Heiya tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Kembalilah ke sukumu terlebih dahulu. Aku akan berurusan dengan suku bumi. Namun, kamu perlu membuat rencana untuk bermigrasi, kata Zichen. Bermigrasi. Kemana kita akan bermigrasi? Heiya menatap Zichen. Zichen memberi isyarat kepada Heiya untuk keluar. Kemudian, dia menunjuk ke tempat kosong di kejauhan dan berkata, Tempat itu cukup luas. Kalian semua bisa pindah ke sini. Di masa depan, suku hitam dan gagak tidak akan pernah saling menyerang wilayah. Heiya mengerti maksud Zichen dan menganggupkan kepalanya. Namun, dia hanya mengerti setengahnya. Dia masih memiliki banyak raguan tetapi dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tepat saat Heiya hendak pergi, Zichen bertanya berapa hari lagi suku bumi akan tiba. Heiya berkata bahwa dia tidak yakin. Namun, seharusnya tiga hari kemudian. Zichen menganggupkan kepalanya dan berkata bahwa dia pasti akan tiba di suku hitam dalam tiga hari. Heiya membawa para wanita dan pergi ke Barbaric Wolf level 6. Sedangkan para wanita lainnya, mereka memilih untuk tinggal di Ravens untuk melanjutkan garis keturunan leluhur mereka. Setelah kembali, Zichen memakan makanan yang disiapkan para gagak untuknya dan meninggalkan para gagak. Kali ini, Zichen terbang di udara dan langsung menuju ke pegunungan Naga Barbar. Kali ini, dia telah menyinggung suku bumi. Oleh karena itu, Zichen harus bersiap.